Ada lebih dari 100 formasi di langit. Semuanya adalah formasi penghancuran dunia petir. Saat petir ungu menyambar, itu langsung menyebabkan kerusakan hingga radius beberapa ribu mil. Dalam radius beberapa ribu mil, para prajurit kota Kuisin semuanya terjebak oleh ratusan formasi. Dihadapkan dengan petir ungu yang terus-menerus menyambar dari formasi, para prajurit dengan basis budidaya di bawah Dewa Palsu Level 5 tidak dapat menahan sama sekali dan langsung berubah menjadi abu. Hanya mereka yang memiliki basis budidaya di atas Dewa Palsu Level 5 yang hampir tidak bisa menahan petir ungu. Namun, situasi mereka tidak terlalu baik. Ini karena ketika mereka menerobos petir ungu dan keluar dari formasi, serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Serangan-serangan ini dilepaskan oleh formasi di atas. Meskipun Luoping adalah satu-satunya yang tersisa dan sulit baginya untuk membentuk formasi gabungan, dia masih bisa mengontrol formasi untuk menyerang secara individu. Akibatnya, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti badai, mendarat di tentara kota Kuisin. Meskipun serangan tersebut tidak menyebabkan banyak kerusakan pada prajurit dengan budidaya mendalam, mereka masih mampu memblokir pergerakan mereka. Dalam waktu singkat, tentara kota Kuisin di sekitar menara kota utama telah kehilangan ratusan ribu tentara. Di antara mereka, ada puluhan ribu korban jiwa. Sialan, semuanya, serang, serang ke kota Min, bunuh semua orang yang kalian lihat. Jangan biarkan siapapun hidup. Kui Cheng sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Bagaimanapun, dia sangat percaya diri dan telah melakukan persiapan yang cukup. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengambil alih kota Min. Namun, dia tidak menyangka akan kehilangan total 500 ribu tentara. Kerugian yang begitu besar membuatnya ingin membunuh para prajurit kota Min. Dia memutuskan bahwa dia tidak hanya akan mengambil alih kota Min, tetapi dia juga akan membunuh semua tentara di kota Min. Hanya dengan begitu dia bisa meredakan kebencian di hatinya. Namun, pada saat ini, Kui Cheng dibutakan oleh amarah dan kehilangan penilaian rasionalnya. Untungnya, dia memiliki sintong di sisinya yang lebih rasional. Saudara Kui, tolong jangan marah. Saat ini, hanya kita yang berhasil masuk ke kota Min. Jika kita membunuh semua tentara kota Min dengan cara apapun, hal itu mungkin menyebabkan tentara kota Min binasa bersama-sama. Bersama kami. Pada saat itu, jika semua tentara di kota Min menyerah untuk bertahan melawan pasukan dari tiga arah lainnya dan bergegas ke kota untuk bertarung sampai mati bersama kita, bukankah kita hanya memiliki sedikit tentara. Kali ini, kita datang ke reruntuhan Raja Abadi di kota Min. Jika kemarahan sesaat saudara Kui menyebabkan kita kehilangan prajurit dan memberikan dua kota abadi lainnya kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kita, bukankah kita akan pacaran. Kematian. Sintong menghentikan perintah Kui Cheng dan menganalisis situasi saat ini. Dia mengingatkan Kui Cheng untuk tidak mendorong kota Kui Xin ke dalam jurang kematian karena kemarahan sesaat. Setelah mendengar analisa Sintong, Kui Cheng yang tadinya dibutakan oleh amarah, segera tersadar dan menyadari bahwa dia telah mengambil keputusan yang salah. Seperti yang dikatakan Sintong, dari empat arah kota Min, hanya arah menara kota utama yang dilanggar, dan hanya pasukan kota Kui Xin yang memasuki kota Min terlebih dahulu. Jika mereka benar-benar membunuh semua tentara kota Min tanpa membiarkan satu pun hidup, maka itu pasti akan menyebabkan tentara kota Min membalas dengan kematian. Jika para prajurit kota Min memutuskan untuk mengorbankan diri mereka sendiri dan menarik pasukan mereka dari tiga arah lainnya, bertempur sampai mati dengan para prajurit kota Kui Xin, kota Kui Xin lah yang pada akhirnya akan menderita. Belum lagi empat juta tentara kota Kui Xin yang tersisa tidak sebanding dengan seluruh tentara kota Min, bahkan jika mereka berimbang, setelah pertempuran hidup dan mati, tidak akan banyak dari mereka yang tersisa. Pada saat itu, pasukan tiga arah lainnya akan memasuki kota Min. Jika demikian, mereka tidak akan mampu melawan pasukan kota Yuwangu dan kota Su Besar dan akan kehilangan hak untuk memperebutkan kekuasaan. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menduduki kota Min dan yang lebih penting, untuk mendapatkan reruntuhan Raja Abadi. Jika mereka benar-benar dimusnahkan pada akhirnya, bukankah itu akan menguntungkan dua kota abadi lainnya? Kui Cheng segera memikirkan hal ini, tapi dia masih sangat marah. Bagaimanapun, mereka baru saja memasuki kota Min dan pasukan kota Kui Xin telah kehilangan begitu banyak. Jangan khawatir, saudara Kui, selama kita mendapatkan reruntuhan Raja Abadi, kita pasti bisa mengembangkan lebih banyak pasukan. Kerugian kecil ini bukanlah apa-apa. Juga, apakah kamu tidak menyadari ada masalah? Sepertinya tidak ada banyak pasukan di depan kota Min, jika tidak, kita tidak akan mampu menembus penghalang pertahanan secepat itu. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, dan itu adalah Min Sikiong melakukannya dengan sengaja. Dia mengirim sejumlah besar pasukan ketiga arah lainnya untuk memblokir pasukan dari tiga arah lainnya dengan sekuat tenaga, hanya menyisakan kita sebagai acelah. Setelah menghibur Kui Cheng, Xin Tong menanyakan pertanyaan lain. Ketika pertanyaan ini diajukan, langsung menarik perhatian Kui Cheng. Sekarang setelah saudara Xin menyebutkannya, saya menyadari bahwa memang demikianlah masalahnya. Sebelumnya, saya menaruh sebagian besar perhatian saya pada anak itu, jadi saya mengabaikan pertanyaan ini. Kalau aku tidak salah, Min Sikiong melakukan ini karena dia tahu meskipun dia memperkuat pasukannya, dia tidak akan mampu bertahan melawan pasukan kita. Pada akhirnya, menara kota utama kota Min pasti akan hancur. Lewati oleh kita. Daripada menyanyiakan pasukannya ke arah ini, lebih baik membubarkan pasukannya ke tiga arah lainnya dan membuat ketiga arah tersebut tidak dapat ditembus. Dengan cara ini, meskipun kita menerobos kota Min, mereka hanya perlu menghadapi pasukan kita di satu arah. Selanjutnya, Min Sikiong juga menghitung bahwa setelah kita memasuki kota Min, kita pasti tidak akan berani membunuh tanpa kendali, untuk mencegah mereka bertempur sampai mati. Dengan cara ini, dia akan mampu menghadapi kita. Saya percaya bahwa Min Sikiong pasti telah mengirim pesan ke dua kota abadi lainnya untuk meminta bantuan. Seperti yang diharapkan dari seekor rubah tua yang licik, tidak heran dia bisa memimpin klan Min untuk mengendalikan kota Min selama bertahun-tahun. Hari ini, kami telah melihatnya sendiri. Kui Cheng telah mendapatkan kembali rasionalitasnya dan menganalisis niat Min Sikiong dalam pikirannya. Dia sepenuhnya yakin dengan metode Min Sikiong. Meski begitu, mereka tetap harus bertindak cepat dan mengendalikan situasi di kota Min dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan cara ini, mereka bisa mengambil inisiatif. Semua prajurit, dengarkan. Langsung ke kota Min dan cobalah yang terbaik untuk menangkap petinggi kota Min. Jika Anda menemui perlawanan, segera bunuh mereka. Pada saat ini, Kui Cheng memberikan perintah baru dan memimpin para prajurit yang telah melarikan diri dari formasi penghancuran dunia petir ke kota Min. Ia tidak sempat menunggu para prajurit yang masih dalam formasi. Saat Kui Cheng dan yang lainnya dengan cepat terbang, formasi penghancuran dunia petir tiba-tiba menjadi kacau dan hancur dengan sendirinya. Lebih dari seratus formasi penghancuran dunia petir hancur dengan sendirinya. Selain petir ungu dalam formasi, kekuatan kali ini bisa dikatakan sangat dahsyat. Baik mereka yang masih dalam formasi atau mereka yang melarikan diri dari formasi dan hendak terbang menjauh, mereka semua terkena dampak penghancuran diri formasi tersebut. Lingkungan sekitar menara kota utama telah sepenuhnya berubah menjadi ruang yang kacau. Turbulensi spasial mengalir deras dan badai spasial terus melanda. Bahkan mereka yang cukup beruntung untuk selamat dari penghancuran diri formasi tersebut terkubur di ruang yang kacau. Seluruh ruangan bertahan sangat lama sebelum perlahan-lahan menjadi stabil. Pada saat ini, sebuah spanduk yang sangat besar muncul di kehampaan. Itu mengeluarkan kecemerlangan yang kuat yang tampak sangat mempesona. Sebanyak beberapa lusin orang berdiri di bawah panji-panji yang cemerlang. Pada saat ini, mereka semua mengamati sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu. Namun, setelah beberapa saat, mereka semua menggelengkan kepala dan menatap orang di depan. Orang ini adalah kepala keluarga Edeng. Hem, kita benar-benar kehilangan jejak mereka. Mungkinkah orang-orang di kota Min telah terbunuh oleh kekuatan penghancuran diri formasi tersebut? Kepala keluarga Edeng agak ragu. Orang yang dia cari saat ini adalah Luoping dan yang lainnya. Meskipun dia tidak merasakan kehadiran Luoping dan yang lainnya, dia tidak percaya bahwa Luoping dan yang lainnya telah mati karena penghancuran diri formasi tersebut. Ini karena sebelum formasi itu hancur, serangan petir ungu dan serangan dari formasi di langit juga telah mendarat di tempat Luoping dan yang lainnya berada, tetapi mereka telah diblokir oleh kekuatan misterius. Mereka sama sekali tidak dapat menyakiti mereka. Meskipun dia tidak tahu apa kekuatan misterius itu, Edeng percaya bahwa itu cukup untuk memblokir penghancuran diri dari begitu banyak formasi, seperti spanduk yang dia panggil. Akibatnya, dia memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk mencari Luoping dan yang lainnya. Namun, setelah mencari beberapa saat, mereka tidak dapat menemukan apapun yang membuatnya sangat bingung. Saat ini, ada kilatan cahaya yang sangat jauh dari mereka. Lebih dari selusin sosok muncul di kehampaan, langsung menarik perhatian Edeng. Huff, mereka benar-benar tidak mati. Prajurit, dengarkan perintahku, kecuali orang-orang yang diinginkan penguasa kota, bunuh yang lainnya. Ketika Edeng melihat Luoping dan yang lainnya muncul, meskipun dia sangat terkejut, dia segera mengeluarkan perintah untuk membunuh mereka. Ketika tentara di sekitarnya mendengar hal tersebut, mereka segera terbang keluar dan bergegas menuju posisi Luoping dan yang lainnya, mulai melaksanakan perintah Edeng. Sedangkan untuk Edeng sendiri, ia mengincar Ronghui yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sisi berlawanan, karena di sisinya, hanya ia yang memiliki kekuatan untuk menghadapi Ronghui. Meskipun Edeng adalah patriar keluarga E, tingkat budidayanya hanya berada di alam abadi palsu tingkat tujuh. Alasan mengapa dia dihargai oleh Kui Cheng tidak lebih dari keterampilan menyanjungnya. Di sisi berlawanan, Ronghui secara alami memandang Edeng dengan pemahaman diam-diam. Setelah yang lain di kedua sisi mulai bertarung, keduanya bergerak pada saat yang sama dan bergegas menuju satu sama lain. Ronghui mengeluarkan kedua palu besinya dan menembak ke arah Edeng seperti meteor. Edeng juga mengeluarkan artefak abadi miliknya, yang tidak lain adalah bendera tadi. Kedua palu besi dan spanduk itu tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, melancarkan konfrontasi yang sengit. Adapun Ronghui dan Edeng, setelah dekat satu sama lain, mereka berdua menunjukkan keterampilan bela diri yang kuat dan saling menyerang dengan ganas. Keduanya memiliki kekuatan kultivasi yang mendalam. Keterampilan bela diri yang mereka tunjukkan mengandung kekuatan inti abadi yang sangat kuat. Ketika mereka bertabrakan satu sama lain, dapat dikatakan bahwa ruang tersebut berguncang dan aliran udara meledak. Dengan kekuatan tempur keduanya, tidak mudah untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Adapun yang lainnya, situasinya berbeda. 882. Meskipun penghancuran diri dari formasi tersebut sangat kuat dan pada dasarnya telah membunuh semua orang dalam jangkauan serangan formasi tersebut, karena perlindungan bendera Edeng, lusinan orang masih hidup. Budidaya orang-orang ini bisa dikatakan jauh lebih tinggi dibandingkan Luoping dan yang lainnya. Jumlah prajurit di atas level 5 false immortal telah mencapai 10. Di pihak Luoping, hanya dua prajurit yang berada di atas Dewa Palsu tingkat 5. Ditambah dengan kekurangan jumlah, situasinya tidak terlalu optimis bagi mereka. Namun, untungnya, para prajurit kota Min ini semuanya adalah orang-orang dengan kekuatan bertarung yang kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan dipilih oleh Ronghuai untuk menghentikan mata-mata itu. Pada saat ini, para prajurit kota Min pada dasarnya bertarung satu lawan dua, atau bahkan satu lawan tiga. Meskipun mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka dapat menjamin bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan hidup mereka untuk waktu yang singkat. Lawan Nalan Chong dan Liao Cheng Yun adalah ketiga prajurit abadi Palsu tingkat 4. Dalam keadaan normal, mereka secara alami tidak khawatir dan dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang ini. Namun kini, luka mereka belum pulih, sehingga sulit bagi mereka untuk mengerahkan kekuatannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bertarung secara seimbang dengan lawannya. Dalam hati mereka sangat jelas bahwa jika pertempuran berlanjut terlalu lama, itu akan lebih merugikan mereka. Oleh karena itu, keduanya tidak segan-segan menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan mengorbankan umur mereka. Dengan penggunaan teknik terlarang, luka kedua orang tersebut mulai sembuh dengan cepat, dan budidaya mereka meningkat ke tingkat yang lebih tinggi daripada sebelum mereka terluka. Oleh karena itu, Nalan Chong dan Liao Cheng Yun dengan cepat melancarkan serangan balik, mengalahkan lawan mereka dan unggul dalam sekejap. Jika mereka ingin berhasil membunuh lawannya, itu hanya membutuhkan waktu. Adapun Luo Ping, bukan saja dia tidak diserang oleh tentara musuh manapun saat ini, tetapi dia juga mengeluarkan kipas mini dan mengipasi dirinya sendiri. Dia memandang keempat tentara musuh dengan senyuman di wajahnya. Orang ini milikku. Jika ada di antara kalian yang bersaing denganku untuk mendapatkan penghargaan ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata salah satu tentara musuh. Bah, ini adalah orang yang ingin ditangkap hidup-hidup oleh penguasa kota. Semua orang tahu bahwa begitu kita menangkapnya hidup-hidup, kita pasti akan mendapat hadiah yang besar. Dalam keadaan seperti itu, menurutmu apakah kita akan menyerah? General musuh lainnya berkata dengan nada berat. Benar, saya bertekad untuk mendapatkan pujian ini. Jika ada di antara anda yang ingin bersaing dengan saya, besiaplah untuk mati. General musuh ketiga mulai mengancam. Baiklah, kalau begitu, mari gunakan kekuatan kita untuk menangkap bocah ini. Mari kita lihat siapa yang mendapat pujian dan siapa yang hidup sampai akhir. Prajurit musuh pertama yang berbicara-berbicara lagi. Saat ini, hanya satu dari empat tentara musuh yang tetap diam. Orang ini sepertinya tidak peduli dengan pembicaraan tiga orang di depannya. Sebaliknya, matanya tertuju pada Luoping, menunjukkan ekspresi kemarahan. Terhadap tatapan orang ini, Luoping merasa sangat aneh. Bagaimanapun, dia baru saja naik ke alam abadi. Tidak mungkin dia menyinggung General Kotaku Isin ini. Namun, tentara ini memandangnya seolah-olah dia telah membunuh orang tuanya. Matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Mungkinkah orang tuanya benar-benar terbunuh oleh serangan formasi susunanku tadi? Itukah sebabnya dia sangat membenciku? Huff, kamu hanya seorang kultifator false immortal level 3. Karena kamu mendekati kematian, aku hanya bisa mengirimu untuk bersatu kembali dengan orang tuamu. Luoping menebak dalam hatinya. Dia tidak menganggap serius pihak lain. Bagaimanapun, budidaya pihak lain hanya berada di level 3 false immortal. Dia bisa dengan mudah membunuhnya. Setelah berkultifasi dalam waktu yang lama dan mengalami kesengsaraan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, Luoping telah lama menjadi penentu dalam pembunuhan. Karena musuh ingin membunuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Selain orang ini, tiga tentara lainnya juga merupakan Dewa Palsu tingkat tiga. Di mata Luoping, hal itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Oleh karena itu, dia menyaksikan pertengkaran mereka bertiga dengan sangat puas. Huff, pergilah ke neraka. Tanpa peringatan apapun, prajurit yang tidak berbicara itu berteriak keras dan menyerang Luoping. Saat sosoknya bergerak, empat gelang emas bersinar terbang dari pergelangan tangannya dan melesat ke arah Luoping. Mereka begitu cepat sehingga langsung menerobos ruang. Keempat gelang itu dengan cepat membentuk kekuatan empat sisi di dalam kehampaan. Masing-masing melepaskan seberkas cahaya yang ditujukan keempat posisi di tubuh Luoping. Itu adalah kepalanya, pusar dan bahunya. Sinar cahaya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Bahkan sebelum ia mendekati tubuh Luoping, hal itu telah menyebabkan wajah Luoping berubah. Dia merasakan dampak yang kuat. Kekuatan empat pancaran cahaya sangat kuat, dan budidaya orang ini sangat rendah. Ini berarti empat gelang yang digunakan orang ini pasti merupakan artefak abadi dengan tingkat yang sangat tinggi. Luoping langsung membuat keputusan di dalam hatinya. Saat ini, empat berkas cahaya langsung mengenai tubuhnya. Bang! Hanya terdengar suara benturan keras yang langsung menarik perhatian keempat prajurit di sekitarnya. Mereka semua menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi pada Luoping. Prajurit yang menyerang Luoping memiliki tatapan kejam dan kejam di matanya. Dia tidak ingin menangkap Luoping hidup-hidup, tetapi ingin membunuhnya secara langsung. Oleh karena itu, pada saat ini, dia secara alami berharap Luoping akan berubah menjadi abu karena serangannya. Ini juga alasan mengapa dia mengambil inisiatif menyerang. Ketika tiga tentara lainnya melihat serangan terhadap Luoping, mereka semua terkejut. Mata mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka tidak mengerti mengapa prajurit lain berani melanggar perintah penguasa kota dan langsung membunuh Luoping. Selain itu, tiga prajurit lainnya juga merasa sulit menerima level artefak abadi yang digunakan oleh prajurit tersebut. Mereka merasa mendapat pukulan telak. Empat gelang ini jelas bukan artefak abadi tingkat kuning. Jika tidak, di tangan Dewa Palsu tingkat tiga, mustahil bagi mereka untuk menjadi begitu kuat. Namun, dia sama seperti kita. Dia hanyalah Jenderal Surgawi Bintang 1. Bagaimana dia bisa memiliki artefak abadi tingkat mendalam? Tiga tentara lainnya bingung. Lagi pula, dengan kekuatan dan status kultivasi mereka, mustahil bagi mereka untuk memiliki artefak abadi tingkat mendalam. Bahkan jika mereka kebetulan bertemu dan mendapatkan artefak surgawi dengan level seperti itu, pasti akan sulit bagi mereka untuk mempertahankannya. Itu pasti akan direnggut oleh seorang ahli dengan basis budidaya tinggi. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Untuk mendapatkan artefak abadi tingkat tinggi, seseorang harus memiliki basis budidaya yang tinggi atau mampu menyembunyikannya dengan sangat baik. Sekarang, prajurit yang menggunakan keempat gelang itu jelas tidak memiliki basis budidaya yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa metodenya menyembunyikan artefak abadi cukup brilian. Tiga tentara lainnya juga berpikiran demikian. Lagipula, tidak ada penjelasan lain untuk situasi saat ini. Meskipun mereka semua adalah prajurit kota Kuisin, ada begitu banyak prajurit di kota Surgawi sehingga mereka tidak mengenal satu sama lain. Tentu saja, mereka tidak mengetahui situasi satu sama lain. Mereka bertiga tidak ingin Luoping dibunuh oleh tentara lain. Lagipula, jika itu terjadi, mereka akan kehilangan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Namun, mereka juga tahu bahwa Luoping hanyalah seorang fals immortal level 1. Mustahil bagi seseorang dengan basis budidaya rendah untuk menahan kekuatan penuh artefak abadi tingkat mendalam, bahkan jika orang yang menggunakan artefak abadi tingkat mendalam memiliki basis budidaya rendah. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan keempat prajurit itu? Di bawah serangan empat pilar cahaya, tubuh Luoping terdorong mundur oleh hantaman yang kuat. Namun, tubuhnya tidak terluka. Terlebih lagi, setelah dikepung, Luoping mengangkat lengannya dan menghancurkan empat pilar cahaya tanpa ragu-ragu. Dentang, 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 keempat pilar cahaya itu hancur berkeping-keping oleh lengan Luoping. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Prajurit yang menyerang Luoping berkata dengan suara rendah. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia belum mati. Dia bahkan menghancurkan serangan artefak abadi tingkat mendalam. Dengan kekuatan sebesar itu, dia jelas bukan seorang falsi mortal level 1. Mungkinkah anak laki-laki ini berpura-pura menjadi lemah dan sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dengan basis kultivasi yang tinggi. Tiga tentara lainnya juga sangat terkejut dan berspekulasi di dalam hati mereka. Sepertinya keempat gelang ini pastilah senjata surgawi tingkat mendalam. Kalau tidak, meskipun aku tidak melepaskan cahaya ilahi tubuh roh lima elemen, aku masih bisa memblokir serangan senjata surgawi tingkat kuning unggul dari A keabadian palsu tingkat tiga. Namun sekarang, keempat pilar cahaya ini benar-benar membuatku mundur hampir 30 meter. Hanya artefak abadi tingkat tinggi yang mampu melepaskan kekuatan ofensif yang sangat hebat. Sepertinya Jenderal Abadi Bintang satu kecil ini pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja untuk memiliki artefak abadi tingkat mendalam. Namun, sekarang setelah dia bertemu denganku, nasibnya sudah berakhir. Setelah menetralkan serangan keempat gelang itu, Luoping yakin bahwa keempat gelang itu adalah artefak abadi tingkat mendalam. Prajurit di depannya pasti kebetulan memiliki senjata seperti itu. Meski begitu, jika prajurit itu ingin membunuhnya sekarang, dia pasti akan membunuhnya. Sekarang giliranku untuk menyerang. Suara Luoping sangat dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia melesat seperti anak panah dan tiba di depan prajurit itu dalam sekejap mata. Luoping mengangkat tangannya dan meninju. Kecepatannya sangat cepat sehingga prajurit itu tidak punya waktu untuk berpikir atau menghindar. Dia dikirim terbang oleh tinju Luoping. Dia terbang lebih dari seratus kaki sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia berlutut di kehampaan dan terbatuk terus-menerus. Uhuk-uhuk. Prajurit itu terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, dia memandang Luoping dengan kebencian dan kebencian. Wajahnya penuh amarah. Armor pelindung. Itu bisa menahan serangan dengan kekuatan penuhku. Sepertinya armor pelindung telah mencapai tingkat artefak abadi tingkat mendalam. Sepertinya orang ini cukup beruntung. Hanya dengan dua artefak abadi tingkat mendalam ini saja sudah cukup untuk memungkinkan dia lolos dari krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku jika ingin membunuhnya. Mungkin dia punya harta lain. Luoping terkejut melihat prajurit itu masih hidup. Bagaimanapun, dia tahu betapa kuatnya pukulannya. Satu-satunya alasan prajurit itu bisa menahan pukulannya adalah karena armor pelindung di tubuhnya. 883. Karena baju besi prajurit itu telah menahan pukulan habis-habisan Luoping, Luoping langsung menilai bahwa baju besi prajurit itu juga pasti merupakan senjata abadi tingkat mendalam. Dengan cara ini, keberuntungan prajurit itu sangat kuat. Luoping tidak tahu apakah prajurit itu memiliki harta karun bermutu tinggi lainnya, jadi dia memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya untuk memastikan tidak ada yang salah. Sejujurnya, ini adalah situasi yang jarang ditemui Luoping sejak dia mulai berkultivasi. Lagipula, dia selalu mengagetkan dan mengagetkan musuh-musuhnya, dan hanya sedikit orang yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Prajurit di depannya adalah salah satunya. Pedang ajaib 5 elemen, ayo! Luoping berteriak, dia langsung mengeluarkan pedang ajaib 5 elemen dan menembakkannya ke arah prajurit itu. Kelima pedang itu begitu kuat dan cepat sehingga mereka tiba di depan prajurit itu dalam sekejap. Luoping memiliki keyakinan mutlak bahwa selama pedang ajaib 5 elemen mengenai prajurit itu, secara alami prajurit itu akan mampu membunuhnya, bahkan jika dia mengenakan baju besi senjata abadi tingkat mendalam. Meskipun pedang ajaib 5 elemen hanyalah senjata abadi kelas kuning utama saat ini, kekuatannya dapat ditingkatkan beberapa kali setelah membentuk formasi pedang. Selain itu, Luoping menggunakan pedang ajaib 5 elemen bawaan sebagai fondasi untuk mengontrol kekuatan 5 elemen, sehingga kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan serangan pedang ajaib 5 elemen sudah cukup untuk menghancurkan armor prajurit itu. Lagi pula, prajurit itu terluka parah saat ini, jadi sulit untuk meningkatkan kekuatan pertahanan armornya. Saat pedang ajaib 5 elemen hendak mengenai tubuh prajurit itu, ruang di depan prajurit itu tiba-tiba berubah, dan tombak panjang dengan cahaya yang kuat muncul. Tombak panjang itu melepaskan cahaya biru yang menyelimuti ruang di sekitarnya selama lebih dari 10 mil, dan langsung memukul mundur pedang ajaib 5 elemen Luoping. Karena kekuatan yang dikeluarkan oleh tombak panjang itu terlalu kuat, pedang ajaib 5 elemen yang dipukul mundur langsung mengenai tubuh Luoping. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan terlempar ke belakang lebih dari 10 mil. Luoping menatap dengan takjub pada tombak kuat itu dan pria yang tiba-tiba muncul di samping prajurit itu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Kultivasi orang ini pasti melampaui paman cun perempuan jalan itu. Melihat betapa gugupnya orang ini, sepertinya dia sangat menghargai prajurit ini. Sepertinya identitas prajurit ini tidak sederhana. Untungnya, ahli yang tiba-tiba muncul ini menaruh sebagian besar perhatiannya pada prajurit itu, jadi dia dengan santai mengambil tindakan dan menggunakan tombaknya untuk memblokir pedang Dewa 5 elemen milikku. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, aku pasti akan terluka parah kali ini. Waktu Meskipun Luoping tidak dapat menentukan tingkat kultivasi pria yang baru saja muncul, dilihat dari kekuatan serangan biasa, dia pasti lebih kuat dari Mindacun. Dengan kata lain, pihak lain setidaknya adalah False Immortal Level 5. Pada saat ini, pria itu sedang memandangi prajurit yang terluka parah itu dengan penuh perhatian. Dia terus menyalurkan energi asal surgawinya untuk membantu prajurit itu pulih. Melihat sikap pria itu, Luoping mulai mencurigai identitas prajurit di depannya. Dia jelas bukan Jenderal Abadi Bintang satu biasa. Meskipun serangan pria itu telah membuat Luoping terbang, hal itu tidak menyebabkan dia mengalami luka dalam. Bagaimanapun juga, perhatian pria itu tertuju pada prajurit yang terluka itu, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mungkinkah pria ini ayah dari prajurit yang terluka itu? Formasi arai saya sebelumnya hanya membunuh ibunya. Luoping memikirkan masalah lain. Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, suara pria itu terdengar dan segera membalikkan dugaan Luoping. Tuan Muda, saya tidak menyangka identitas prajurit ini begitu luar biasa. Sepertinya prajurit ini mungkin bukan dari kota Kuisin. Sepertinya dia pasti punya motif untuk menyelinap ke kota Kuisin. Tapi, kenapa bocah ini sangat membenciku? Kenapa dia ingin membunuhku sejak awal? Aneh. Luoping membenarkan bahwa identitas prajurit ini memang luar biasa. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia bukan berasal dari kota Kuisin. Jika tidak, mengingat identitasnya sebagai Tuan Muda kota Kuisin, dia pasti akan memiliki reputasi di kota Kuisin dan tentara lainnya pasti akan mengenalinya. Namun, saat ini, tiga tentara lainnya juga tercengang. Meskipun Luoping menebak situasi sang jenderal, dia masih tidak mengerti mengapa pihak lain begitu membencinya. Kakak Ji, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku, anak ini hampir merusak rencana kita. Bunuh dia dulu. Nada suara prajurit itu lemah saat dia melihat ke arah Luoping dan berbicara kepada pria itu. Baiklah, jangan khawatir. Orang ini pasti akan mati. Ketika pria itu mendengar ini, dia menatap Luoping dan berkata dengan dingin. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, dia melihat ketiga tentara di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan Ji, saya tidak mendengar apapun. Tolong lepaskan saya. Salah satu tentara segera mulai mengemis. Tuan Ji, selama kamu tidak membunuhku, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Aku akan meninggalkan kota Min dan kota Kuisin. Aku akan berlari sejauh yang aku bisa. Aku pasti tidak akan mengungkapkan apa yang baru saja terjadi. Rajurit kedua juga mulai mengemis. Tuan Ji, tidak, Tuan, selama Anda tidak membunuh saya, saya bersumpah untuk selamanya setia kepada Tuan dan mengikuti perintah Tuan. Rajurit ketiga bahkan lebih kuat lagi. Untuk bertahan hidup, dia tidak lagi peduli dengan kebebasan. Bahkan jika dia harus menjadi anjing Ji Hao, dia tetap bersedia. Alasan mengapa ketiga tentara itu bertingkah seperti ini adalah karena pria di depan mereka adalah guru pencari harta karun yang diperlakukan oleh penguasa kota-kota Kuisin, Kui Cheng, sebagai tamu terhormat, Yu Xiao. Percakapan antara Yu Xiao dan tentara yang terluka telah mengungkap hubungan dan niat mereka. Meskipun ketiga prajurit itu tidak mengetahui Tuan Muda dari vaksi mana prajurit yang terluka itu berasal, mereka pasti memiliki motif untuk menyelinap ke kota Kuisin dengan cara yang begitu rahasia dan menghasut pertempuran antara tiga kota abadi untuk mengepung kota Min. Merasakan tatapan Yu Xiao, ketiga tentara itu mengerti bahwa Yu Xiao ingin membungkam mereka. Tentu saja, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun, mereka terlalu naif. Atau lebih tepatnya, mereka sama sekali tidak memahami Yu Xiao. Hanya orang mati yang tutup mulut. Saat suara Yu Xiao terdengar, tombak di sampingnya menembakkan tiga sinar cahaya ke arah ketiga prajurit itu. Di bawah tatapan kaget ketiga prajurit itu, mereka langsung berubah menjadi abu. Saat ini, Yu Xiao kembali menatap Luo Ping. Huff, pseudo-imortal peringkat satu sebenarnya mampu membantu para prajurit kota Min membunuh begitu banyak Earth Flipper dan bahkan mengendalikan formasi kuat itu untuk menyerang. Kamu memang tidak sederhana. Jika bukan karena kamu hampir merusak rencana kami, mungkin aku akan merekrutmu. Tapi sekarang, kamu hanya bisa mati. Yu Xiao memandang Luo Ping. Suaranya dipenuhi kekaguman dan niat membunuh yang kuat. Saat suaranya jatuh, tombak panjang di sampingnya langsung terbang, langsung menuju posisi Luo Ping. Dalam kehampaan, hanya cahaya biru samar yang terlihat. Luo Ping sudah bersiap untuk ini. Ketika Yu Xiao menyerang, dia segera melepaskan cahaya ilahi tubuh roh lima elemen. Cahaya ilahi tubuh roh lima elemen dipenuhi dengan kekuatan lima elemen. Pedang ilahi lima elemen juga dikendalikan oleh Luo Ping. Itu melayang di depannya dan melepaskan sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Itu membentuk penghalang cahaya pedang yang tidak bisa ditembus dan membentuk penghalang pertahanan lainnya. Dalam waktu singkat sejak dia naik ke wilayah abadi, Luo Ping hanya mengungkapkan sedikit teknik di kota Min. Dia terutama menggunakan teknik misterius ilusi ekstrim, alam tubuh fisik, pedang ilahi lima elemen dan kekuatan lima elemen, dan keterampilan jiwa aliran bintang yang dia gunakan di depan Min Dong dan Min An. Sangat sulit bagi orang lain untuk mengetahui rahasia transposisi bintang. Ini adalah strategi yang telah dipikirkan Luo Ping sejak lama. Lagi pula, di wilayah abadi, lebih baik mengungkapkan teknik sesedikit mungkin. Namun, serangan pihak lain terlalu kuat. Sulit untuk memblokirnya hanya dengan kekuatan lima elemen dan pedang ilahi lima elemen. Oleh karena itu, Luo Ping tidak punya pilihan selain menggunakan teknik lain. Teknik lain yang digunakan Luo Ping secara alami adalah teknik yang telah dia ungkapkan sebelumnya. Itu adalah teknik misterius ilusi ekstrim. 365 sinar cahaya dilepaskan dari tubuh Luo Ping dan membentuk segala macam serangan di depannya. Serangan-serangan ini muncul di depan pedang ilahi lima elemen dan mencakup jarak hampir lima kilometer. Meski begitu, ekspresi Luo Ping masih sangat serius. Bagaimanapun, kekuatan tombak pihak lain terlalu kuat. Energi asal abadi yang terkandung di dalamnya langsung menyelimuti area seluas beberapa kilometer. Sebagai sasaran tombak, bisa dibayangkan tekanan yang dialami Luo Ping. Oleh karena itu, meskipun Luo Ping telah menciptakan tiga lapis pertahanan, dia masih sedikit khawatir. Namun, dia bukannya tidak berdaya. Bahkan jika serangan tombak itu menghancurkan tiga lapisan pertahanannya, dia masih memiliki metode lain untuk menghindar. Faktanya, dia bisa menggunakan transposisi bintang untuk menghindar sekarang. Alasan kenapa dia tidak menghindar adalah karena dia ingin menguji sejauh mana kekuatan tempurnya. Saat tiga lapis pertahanan Luo Ping telah selesai, tombak Yu Xiao tiba di depannya dan langsung memasuki area efek teknik misterius ilusi ekstrim. Dalam menghadapi segala macam serangan, tombak itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Dengan kekuatan serangannya yang kuat, ia langsung menerobos serangan dan tidak berhenti sama sekali. Hampir dalam sekejap, tombak itu melewati area efek teknik misterius ilusi ekstrim dan bertabrakan dengan pedang ilahi lima elemen Luo Ping. Selain penghalang cahaya pedang yang telah dilepaskan, pedang ilahi lima elemen juga segera bertemu dengan tombak dan menebasnya. Bang, bang, bang. Tombak itu secara langsung melarutkan penghalang cahaya pedang di ruang sekitarnya dan menerobos penghalang cahaya pedang lima elemen pedang ilahi tanpa usaha apapun. Kemudian, pedang itu bertabrakan dengan pedang ilahi lima elemen. Dentang, dentang, dentang. Begitu kedua belah pihak bertabrakan, pedang ilahi lima elemen langsung terlempar oleh tombak dan terbang ke kejauhan. Untungnya, Luo Ping berhasil mengendalikannya tepat waktu dan tidak terbang terlalu jauh. Tombak itu akhirnya menembus cahaya lima warna di sekitar tubuh Luo Ping. Kali ini, tombaknya tidak terkalahkan seperti sebelumnya dan langsung diblokir. 884. Bagaimanapun, kecemerlangan lima warna mengandung kekuatan luar biasa dari lima elemen. Itu adalah satu kesatuan, dan kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Ekspresi Yu Xiaowo menjadi gelap saat dia melihat tombaknya telah diblokir. Meskipun dia tahu bahwa Luo Ping telah menggunakan kekuatan lima elemen, dia tidak menyangka kekuatan itu akan sekuat ini. Saat ini, Yu Xiaowo sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia langsung mengerti mengapa Earth Fieper ditindas. Sepertinya bocah ini pasti menggunakan kekuatan lima elemen untuk menekan Earth Fieper. Kekuatan sekuat itu sungguh luar biasa. Bocah ini tidak bisa diremehkan. Setelah mengetahui alasan mengapa serangan Earth Fieper gagal, Yu Xiaowo mulai memandang Luo Ping dengan lebih penting. Metodenya brilian dan kekuatan bertarungnya kuat. Namun, dia tetap akan mati di tanganku. Yu Xiaowo sangat yakin. Setelah pertukaran singkat, tombak Yu Xiaowo akhirnya menembus cahaya lima warna yang mengelilingi tubuh Luo Ping dan berhasil menembus tubuh Luo Ping. Senyuman kejam muncul di wajah Yu Xiaowo. Sementara itu, tubuh Luo Ping berkembang dengan cahaya lima warna dan memblokir tombaknya sekali lagi. Mendesis. Percikan muncul saat tombak dan tubuh Luo Ping bersentuhan. Seolah-olah dua potong logam bertabrakan dengan keras. Pemulihan tubuh fisik. Yu Xiaowo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meski sangat terkejut dengan tubuh fisik Luo Ping, Yu Xiaowo masih sangat yakin serangan tombaknya akan mampu menembus tubuh lawannya. Tombaknya tidak hanya memiliki level yang sangat tinggi, tetapi juga diukir dengan banyak susunan serangan yang dapat meningkatkan kekuatan serangannya. Bahkan seorang kultifator alam murni akan kesulitan bertahan dari serangan tombaknya. Jadi, setelah pulih dari keterkejutannya, ekspresi Yu Xiaowo menjadi dingin sekali lagi. Jaga Luo. Min Yi muncul di kejauhan, tepat saat melihat tombak Yu Xiaowo menembus tubuh Luo Ping. Meskipun dia tahu tubuh Luo Ping sangat kuat, dia masih sedikit khawatir. Ada tiga orang di samping Min Yi. Selain Mindacun, ada dua kultifator lainnya, seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua adalah dewa palsu level 5. Pada saat yang sama mereka muncul, ruang di sekitar Luo Ping terdistorsi. Tubuh Luo Ping yang tertusuk tombak tiba-tiba menghilang. Tombak Yu Xiaowo kehilangan sasarannya dan terus terbang ke depan. Namun, di bawah kendali Yu Xiaowo, tombak itu hanya terbang sebentar sebelum berhenti di tempatnya. Pada saat ini, tatapan Yu Xiaowo menyapu ruang di depannya. Dia ingin menemukan jejak Luo Ping, tetapi setelah mengalihkan pandangannya, dia tidak menemukan apapun. Kakak Yu, metode penyembunyian orang ini sangat bagus. Dia melindungi lebih dari 10 orang tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Bahkan Edeng tidak dapat menemukannya. Akan sangat sulit bagimu untuk menemukan posisi persembunyiannya. Lihatlah Nonamin. Dia sepertinya sangat mengkhawatirkan orang ini. Mungkin keduanya memiliki hubungan dekat. Menurutku, selama Kakak Yu cepat menangkap Nonamin, kemungkinan besar bocah itu akan muncul. Prajurit yang terluka di samping Yu Xiaowo berkata dengan lembut. Dia telah melihat metode penyembunyian Luo Ping sebelumnya dan tentu saja tahu betapa bagusnya metode tersebut. Selain itu, Luo Ping telah melindungi Nalan Chong dan lebih dari 10 orang dari ledakan formasi. Oleh karena itu, menurutnya, akan sangat sulit bagi Yu Xiaowo untuk menemukan jejak Luo Ping. Namun, dia memberikan saran untuk mengincar Min Yi. Yu Xiaowo menganggup dalam hati ketika dia mendengar kata-kata prajurit yang terluka itu. Dia juga memperhatikan ekspresi khawatir di wajah Min Yi. Baiklah, aku akan menangkapnya sekarang. Begitu Yu Xiaowo selesai berbicara, dia menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Min Yi. Hati-hati, Nona. Min Dacun yang pertama bereaksi. Saat dia mengingatkan Yu Xiaowo, dia melepaskan domainnya dan menyelimuti Min Yi untuk melindunginya. Yang Sama, pria dan wanita lainnya juga bereaksi dengan cepat. Keduanya menyerang Yu Xiaowo pada saat bersamaan. Segerombolan kumbang putih terbang keluar dari mereka berdua pada saat yang sama, berkumpul menuju Yu Xiaowo seperti air pasang. Kumbang putih itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di sekitar Yu Xiaowo. Setiap kumbang putih mengeluarkan benang putih yang lebih putih dari salju, dan melesat ke arah tubuh Yu Xiaowo seperti jarum terbang. Ulat Sutra Salju. Prajurit yang terluka di kejauhan menyebut nama kumbang putih itu dengan nada terkejut. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yu Xiaowo dengan dingin mendengus. Energi asal surgawi tanpa batas dilepaskan dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia terus meraih bahu Min Yi. Telapak tangan Yu Xiaowo dan domain Min Dacun muncul di sekitar Min Yi pada waktu yang hampir bersamaan. Semua orang mengira mereka berdua akan bentrok, tetapi energi asal surgawi Yu Xiaowo melingkari telapak tangannya. Dia langsung menerobos domain Min Dacun dan meraih bahu Min Yi. Min Yi berteriak sebelum dia menghilang bersama Yu Xiaowo. Pada saat yang sama, ulat sutra salju yang menyerang Yu Xiaowo terbunuh atau terluka oleh energi asal surgawi Yu Xiaowo. Nona, lepaskan Nona. Min Dacun berteriak sambil melihat ke arah Yu Xiaowo yang telah kembali ke posisi semula. Saat ini, Yu Xiaowo berada puluhan mil jauhnya dari mereka. Bahkan jika Min Dacun menyerang lagi, akan sangat sulit menyelamatkan Min Yi. Bagaimanapun, dia sudah melihat kekuatan Yu Xiaowo dalam pertukaran mereka sebelumnya. Dia tahu bahwa Yu Xiaowo jauh lebih kuat darinya. Dia memperkirakan hanya mereka bertiga yang bisa melawan Yu Xiaowo bersama-sama. Namun, Min Yi telah ditangkap oleh Yu Xiaowo. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Jika Yu Xiaowo memutuskan untuk membunuh Min Yi, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan Min Sikiong. Terlebih lagi, Min Dacun telah menyaksikan Min Yi tumbuh dewasa. Di matanya, Min Yi tidak berbeda dengan putrinya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Min Yi. Kaka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Selain Min Dacun, seorang pria dan seorang wanita mengumpulkan ulat sutra salju yang tak terhitung jumlahnya yang telah terbunuh atau terluka. Pria itu bertanya pada Min Dacun. Tunggu dan lihat. Serang kapan saja. Min Dacun berkata dengan nada berat. Saat ini, dia hanya bisa membuat keputusan seperti itu. Lagi pula, berdasarkan situasi sebelumnya, akan sangat mudah bagi Yu Xiaowo untuk membunuh Min Yi. Karena Yu Xiaowo tidak membunuh Min Yi dan malah menangkap Min Yi hidup-hidup, itu berarti Yu Xiaowo pasti sedang merencanakan sesuatu. Selama Yu Xiaowo memiliki motif tersembunyi, itu akan mudah untuk ditangani. Min Dacun memutuskan bahwa apapun yang diinginkan Yu Xiaowo, dia akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya selama dia bisa memastikan keselamatan Min Yi. Nak, jika kamu tidak menunjukkan dirimu, jangan salahkan aku karena membunuh putri tertua keluarga Min. Jika tebakanku benar, hubungan kalian berdua tidak biasa. Kalau tidak, putri tertua keluarga Min tidak akan terlalu mengkhawatirkanmu. Sekarang, itu semua tergantung apakah kamu mengkhawatirkan putri sulung keluarga Min atau tidak. Jika kamu benar-benar tidak memiliki perasaan apapun padanya, kamu dapat terus bersembunyi. Namun, putri sulung keluarga Min akan segera binasa. Suara Yu Xiaowo terdengar saat dia berbicara tanpa tujuan pada kehampaan di depannya. Setelah mendengar perkataan Yu Xiaowo, Min Dacun dan dua lainnya akhirnya mengerti maksud Yu Xiaowo. Dia sebenarnya berencana menggunakan nyawa Min Yi untuk memaksa Luoping menunjukkan dirinya. Ini buruk. Jika bocah nakal Luoping itu tidak menunjukkan dirinya karena dia takut mati, dalam bahaya. Min Dacun punya firasat buruk tentang ini. Lagi pula, meskipun dia ingin memaksa Luoping untuk menunjukkan dirinya, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Lagi pula, dia tidak tahu di mana Luoping bersembunyi. Lama setelah Yu Xiaowo selesai berbicara, masih tidak ada gerakan dalam kehampaan. Hal ini membuat Yu Xiaowo dan prajurit yang terluka itu terlihat curiga dan marah. Mungkinkah bocah itu sudah melarikan diri? Atau apakah dia sama sekali tidak peduli dengan putri sulung keluarga Min? Prajurit yang terluka itu bertanya pada Yu Xiaowo melalui transmisi suara. Aku tidak yakin, tapi kita harus membunuh bocah ini. Rencana kita tidak bisa lagi terwujud. Saat aku baru kembali, dua kota abadi sekutu kota Min sudah tiba. Selanjutnya, mereka bekerja sama dengan kota Min dan secara praktis memusnahkan tentara keluarga Yuan di sisi kiri kota Min. Sekarang, kota Min dan bala bantuannya sudah mulai melakukan serangan balik terhadap kekuatan kota Kuisin. Mengingat kekuatan kota Kuisin, pasti akan sulit untuk dilawan, apalagi sisa kekuatan kota besar Su dan keluar gagu. Dapat dikatakan bahwa operasi tiga kota di kota Kuisin untuk mengepung kota Min telah gagal. Variable yang paling penting adalah bocah nakal yang bersembunyi ini. Oleh karena itu, saya harus membunuhnya. Hanya dengan begitu kita dapat membalas usaha kita dan melaporkan kembali kepada Tuhan ketika kita kembali. Yu Xiaowo berkata kepada prajurit yang terluka itu melalui transmisi suara. Apa? Balabantuan sudah tiba. Ekspresi prajurit yang terluka itu berubah menjadi sangat jelek. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi niat membunuh di matanya semakin meningkat. Di seberang mereka, Min Dacun dan dua lainnya sangat cemas. Ketika mereka melihat tatapan prajurit yang terluka itu, mereka semua mengira dia ingin membunuh Min Yi. Ekspresi mereka langsung berubah. Mohon tunggu. Izinkan saya mencoba dan melihat apakah saya dapat membuat Penatua Luo menunjukkan dirinya. Saat ini, Min Dacun hanya bisa mengatakan ini pada Yu Xiaowo dan dua lainnya. Mendengar kata-kata Min Dacun, Yu Xiaowo dan dua lainnya menoleh. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, Yu Xiaowo dengan dingin tersenyum dan menyetujui permintaan Min Dacun. Yu Xiaowo dan dua orang lainnya secara alami tahu bahwa Min Dacun membantu mereka hanya karena keselamatan Min Yi. Tidak peduli apa tujuannya, selama dia bisa membuat Luo Ping menunjukkan dirinya, mereka tentu tidak akan menolak. Karena itu, Min Dacun langsung berkata ke udara, Elder Luo, tolong dengarkan apa yang saya katakan sebelum Anda memutuskan apakah akan menunjukkan diri Anda atau tidak. Jika kamu terus bersembunyi setelah mendengar kata-kataku dan menyebabkan nyawa nona pertama dalam bahaya, aku dapat menjamin bahwa meskipun keduanya tidak dapat membunuhmu, kota Min kami tidak akan mengeluarkan biaya untuk membunuhmu. Min Dacun berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke udara di depannya. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Min Yi, yang sedang dipegang oleh Yu Xiaowo, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. 885. Meskipun Min Yi telah ditangkap oleh Yu Xiaowo, dia tidak terlihat takut sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sedang dalam suasana hati yang sedih. Ketika Min Dacun menoleh, Min Yi sepertinya mengerti maksud Min Dacun. Dia juga menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, makna dibalik goyangannya benar-benar berbeda dengan maksud Min Dacun. Ketika Min Dacun melihat ini, dia segera membuang muka dan melanjutkan, nona tertua telah disayangi sejak dia masih muda. Tidak ada yang berani mengatakan tidak padanya. Meskipun dia selalu nakal, keras kepala, sombong, dan lalim, dan sering menangkap tentara untuk berlatih teknik cambuk hujan berdarah, dia tidak pernah membunuh siapapun. Dia selalu berhenti pada saat yang tepat. Mungkin karena orang-orang ini takut dengan status nona tertua sehingga tidak ada yang berani melawan atau melarikan diri. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak pernah menarik perhatian nona tertua. Sampai tetua luo muncul, bukan saja kamu tidak takut akan prestis senona tertua, kamu bahkan berani mencambuk nona tertua. Hal ini tampaknya telah melukai nona tertua dan menyebabkan nona tertua membencimu. Namun, aku tahu bahwa ini bukan itu masalahnya. Ketika Yu Xiao dan Yu Xiao, serta pria dan wanita di samping Min Da Chun mendengar ini, mereka tidak mengerti mengapa Min Da Chun tiba-tiba mengatakan ini. Namun, mereka semua memiliki pemikirannya sendiri dan terus mendengarkan dengan sabar. Aku melihat kangen tertua tumbuh dewasa. Aku bisa memahami pikiran kangen tertua dengan sekali pandang. Meskipun kangen tertua membencimu, tertua luo, pada saat yang sama, kamu telah berhasil memasuki hati kangen tertua. Nona tertua tidak mempunyai teman dekat. Orang-orang di sisinya merasa hormat atau takut padanya. Kamu adalah orang pertama yang berani melawannya dan tidak melihatnya sebagai rindu tertua. Mungkin karena tindakanmu, kangen tertua merasakan kenikmatan yang berbeda. Jadi, meskipun dia tertarik padamu, dia telah mengembangkan perasaan yang berbeda di dalam hatinya. Alasan mengapa Nona tertua menjadikanmu pengawal pribadinya adalah karena dia ingin membuatmu tetap di sisinya dan membuatmu bertarung dengan tuan muda dari keluarga lain. Di satu sisi, dia ingin menyingkirkan mereka. Di sisi lain, di sisi lain, dia ingin mengumumkan kepada para tuan muda itu bahwa kamu telah menjadi pilihan terbaiknya. Di permukaan, sepertinya kangen tertua melakukan ini untuk dirinya sendiri. Namun, aku tahu dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan berita tentang hubungan kalian berdua. Ketika Min Dacun mengatakan ini, dia melihat ke arah Min Yi. Kali ini, dia tidak menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Tentu saja, saya dapat memahami pikiran Nona tertua. Meskipun saya sangat tidak puas dengan tindakan Penatua Luo, saya tetap senang karena Nona tertua jatuh cinta dengan seorang pria dengan begitu serius. Lagi pula, Penatua Luo, bakat kultivasi dan kekuatan tempurmu jauh melampaui orang biasa. Saya yakin selama kamu memperlakukan Nona tertua dengan serius, dia pasti akan sangat bahagia. Beberapa saat yang lalu, meskipun Nona pertama pergi lebih dulu, dia masih mengkhawatirkan keselamatanmu. Itu sebabnya dia mengabaikan saran kami dan bersikeras untuk kembali untuk memeriksamu. Sekarang, Nona tertua dalam bahaya karena kamu, Tetua Luo, apakah kamu masih tidak mau muncul? Jika kamu terus bersembunyi, kamu akan mengecewakan ketulusan Nona muda tertua. Min Dacun mengatakan semua yang ingin dia katakan tanpa terengah-engah. Pada akhirnya, dia mempertanyakan kekosongan tersebut dan meminta Luo Ping muncul sesegera mungkin. Setelah mendengar penjelasan Min Dacun, pria dan wanita di sampingnya memandang Min Yi dengan kaget. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka dengar. Bagaimanapun, mereka memahami rindu tertua dengan sangat baik. Dia tidak pernah memandang siapapun di matanya. Sekarang, dia begitu tulus kepada pria yang baru dikenalnya kurang dari sehari. Sungguh tidak terbayangkan. Yu Xiao dan pria lainnya juga memahami inti permasalahannya. Namun, saat ini, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Dari kata-kata Min Dacun, mereka tahu bahwa rindu tertua keluarga Min jelas memiliki perasaan sepihak terhadap Luo Ping. Mengenai apa yang dipikirkan Luo Ping, tidak ada yang tahu. Yu Xiao dan pria lainnya khawatir. Jika Luo Ping tidak memiliki perasaan terhadap rindu tertua keluarga Min, maka tidak akan mudah bagi mereka untuk menggunakan rindu tertua keluarga Min untuk memaksanya keluar. Meskipun Min Dacun mengatakan bahwa jika Luo Ping tidak keluar, bahkan jika dia tidak mati di tangan Yu Xiao dan pria lainnya, dia pasti akan mati di tangan keluarga Min, Yu Xiao dan yang lainnya. Pria itu masih khawatir. Yang mereka inginkan adalah membunuh Luo Ping dengan tangan mereka sendiri. Jika mereka membunuh Luo Ping melalui tangan orang lain, akan sulit bagi mereka untuk menghilangkan kebencian di hati mereka. Sedangkan Min Yi, matanya berkabut dan ekspresinya agak rumit. Di satu sisi, dia sangat berharap Luo Ping bisa memahami perasaannya. Di sisi lain, dia khawatir Luo Ping tidak memiliki perasaan apapun padanya. Lagi pula, mereka baru saja bertemu. Saat setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing, ada kilatan cahaya di udara. Sosok Luo Ping akhirnya muncul. Dia berdiri di udara, membentuk segitiga dengan Yu Xiao, Min Dacun, dan pria lainnya. Luo Ping melihat ke arah Min Yi. Ekspresinya juga sangat rumit. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakan baiknya justru akan membuat kangen tertua itu jatuh cinta padanya. Ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Alasan kenapa dia tidak segera muncul sebelumnya sebenarnya karena dia bersembunyi di udara untuk memulihkan luka-lukanya. Tombak lawan terlalu kuat. Awalnya, dia ingin menguji kekuatan tubuh fisiknya, jadi dia tidak menggunakan seni bela diri untuk memblokirnya. Saat tombak Yu Xiao menembus tubuhnya, kekuatan tombak itu sebenarnya meningkat beberapa kali lipat. Bahkan tubuh fisiknya, yang berada di alam sejati, terluka oleh serangan tombak itu. Untungnya, dia telah menggunakan teknik transposisi stelar tepat waktu untuk bersembunyi di kehampaan, sehingga menghindari serangan lebih lanjut. Setelah bersembunyi, ia segera mengedarkan ilmu bela dirinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia merasa tombak Yu Xiao tidak terbayangkan. Luo Ping yakin bahwa tombak lawannya bukanlah artefak abadi tingkat mendalam biasa. Itu mungkin artefak abadi tingkat menengah atau bahkan artefak abadi tingkat tinggi. Lagi pula, dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia bisa memblokir serangan artefak abadi tingkat rendah biasa jika dia tidak menggunakan seni bela dirinya. Nak, kamu akhirnya bersedia menunjukkan dirimu. Aku tidak tahu kalau kamu punya nyali. Kamu tidak ingin melihat wanita yang mengagumimu mati di tempat. Suara Yu Xiao terdengar. Meskipun dia memuji Luo Ping, nadanya sangat dingin. Terima kasih atas pujiannya. Saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan rindu tertua keluarga Min. Jika tidak, Anda tidak akan bisa meninggalkan kota Min. Luo Ping tersenyum dan berbicara kepada pihak lain. Selama aku membunuhmu, aku tidak akan mempersulit kangen tertua keluarga Min. Sedangkan untuk melepaskannya, sekarang bukan waktunya. Lagi pula, jika kamu terus bersembunyi dan kangen tertua Min keluarga diambil oleh orang-orang ini, bukankah usaha kita akan sia-sia? Jika kamu ingin menyelamatkannya, maka patuhlah datang kepadaku. Selama kamu memasuki wilayahku, aku secara alami akan melepaskan rindu tertua keluarga Min. Yu Xiao tidak bodoh. Jika dia tidak yakin bisa menghentikan Luo Ping untuk terus bersembunyi, mengapa dia melepaskan Min Yi terlebih dahulu? Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu pikir aku akan dengan patuh memasuki ruang domainmu? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berkultivasi ke level Anda saat ini dengan kecerdasan Anda. Anda seperti babi. Luo Ping tidak menahan diri dan mengejek Yu Xiao. Dia sangat meremehkan Yu Xiao. Kamu sedang mendekati kematian. Yu Xiao sangat marah. Dia langsung mengendalikan tombaknya dan menusukkannya ke arah Luo Ping. Sebelum tombak itu tiba, tekanan yang sangat kuat telah menyelimuti Luo Ping dan mulai menindasnya. Yu Xiao menyerang dengan seluruh kekuatannya, berharap bisa membunuh Luo Ping dalam satu gerakan. Namun, kali ini Luo Ping tidak tinggal diam dan bertahan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia sekali lagi bersembunyi di kehampaan. Sosok Luo Ping menghilang dari tempatnya. Serangan tombak Yu Xiao meleset. Setelah terbang ke depan beberapa saat, ia dikendalikan lagi oleh Yu Xiao. Sialan, jika kamu punya nyali, keluarlah dan bertarunglah denganku secara terbuka. Ria seperti apa kamu jika kamu terus bersembunyi. Huff, jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena tidak sopan terhadap rindu tertua keluarga Min. Saat Yu Xiao berteriak dengan gila, dia tiba-tiba mengencangkan cengkramannya di leher Min Yi. Min Yi tidak bisa bernapas dengan baik dan mulai batuk. Batuk, batuk, batuk. Saat Min Yi terbatuk, seluruh wajahnya memerah. Jelas sekali dia sangat kesakitan. Jangan, berhenti. Min Dacun tidak ragu-ragu menghentikannya. Kataku, kamu benar-benar punya otak babi. Tingkat kultifasiku tidak sekuat milikmu. Jika kamu ingin membunuhku, tentu saja aku harus menghindar. Jangan bilang aku harus berdiri di sana dan menunggu. Sampai kamu membunuhku. Bertarung secara adil. Jika Anda bertemu dengan seorang kultifator abadi dengan kultifasi lebih tinggi dari Anda, apakah Anda akan bertarung secara adil dengannya? Itu logika babi. Ah, aku minta maaf. Aku salah. Kata-kataku menghina babi. Kamu lebih buruk dari babi. Sosok Luoping muncul kembali di kehampaan. Saat dia muncul, dia mulai mengejek Yu Xiao lagi. Kali ini, ejekannya lebih intens dari sebelumnya. Bagus. Kamu punya nyali. Karena kamu begitu sombong dan tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Aku akan mengakhiri hidup kangen tertua keluarga Min sekarang juga. Yu Xiao dengan paksa menekan amarah di hatinya saat dia berbicara kepada Luoping. Kamu berani. Jika kamu berani menyakiti rindu tertua sedikitpun, keluarga Min pasti akan mencabik-cabikmu. Nada bicara Min Dacun tergesa-gesa saat dia mengancam. Elder Luo, apakah kamu benar-benar ingin membunuh nona tertua? Min Dacun berbalik dan menanyai Luoping. Bukan aku yang ingin membunuh kangen tertua. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Terlebih lagi, bisakah kamu menjamin bahwa dia akan melepaskan kangen tertua begitu aku memasuki wilayah kekuasaannya? Jika otak babi ini membunuh aku dan nona tertua, maka itu tidak layak dilakukan. Daripada kita berdua mati, lebih baik salah satu dari kita mati. Luoping memandang Min Dacun dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. 886. Omong kosong, bagaimana hidupmu bisa dibandingkan dengan hidup nona? Orang-orang ini ingin membunuhmu. Nona hanya terlibat. Selama kamu bersedia mati, mereka pasti akan melepaskan nona. Saya yakin mereka bukanlah orang bodoh, dan mereka tidak sebodoh yang Anda katakan. Mereka tidak akan menyinggung seluruh klan Min demi seorang kultifator abadi kecil seperti Anda. Sekarang, itu tergantung apakah kamu bersedia mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan nona. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku pasti akan membantu nona keluar dari kabut dan menemukan dao kompanion baru. Min Dacun memarahi Luoping, lalu melanjutkan membujuk Luoping. Kau lah yang omong kosong. Aku tidak suka nona. Kenapa aku harus rela mati? Selama aku melarikan diri dari kota Min, aku tidak percaya bahwa orang-orang di klan Min benar-benar dapat menemukanku dengan kemampuan penyembunyianku. Sekarang, setiap kota abadi merekrut ahli. Dengan potensi saya, tidak peduli kota abadi mana yang saya datangi, saya akan ditempatkan pada posisi penting. Mengapa saya harus tinggal di sini dan mati? Kultifator mana yang tidak mencari secerca harapan dalam kesengsaraan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian bertaruh untuk dilahirkan kembali. Luoping menanggapi Min Dacun tanpa rasa takut sedikitpun. Yang dia maksud adalah dia tidak berniat menyelamatkan Min Yi. Sebaliknya, dia ingin melarikan diri dari sini dan mencari pendukung lain. Bagaimanapun, setiap kota abadi sedang merekrut ahli sekarang. Luoping percaya bahwa dengan potensinya, dia pasti akan ditempatkan pada posisi penting di kota abadi lainnya. Setelah mendengar perkataan Luoping, Min Dacun jelas sangat marah. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menyerang Luoping. Karena itu masalahnya, aku akan menangkapmu dan menggunakanmu untuk ditukar dengan nona tertua. Min Dacun tidak mau berbicara dengan Luoping. Dia berencana untuk menangkap Luoping secara langsung dan kemudian menukarnya dengan Min Yi. Dengan suatu gerakan, Min Dacun langsung melepaskan ruang domainnya dan menutupi posisi Luoping. Kecepatannya secepat kilat. Namun, kecepatan Luoping bahkan lebih cepat. Ketika Min Dacun bergerak, dia sudah menghilang dari tempatnya, menyebabkan pihak lain ketinggalan. Lagi pula, jarak antara mereka berdua kali ini lebih dekat. Luoping tidak akan dikendalikan langsung oleh pihak lain seperti terakhir kali. Ernie, San Seng, tutup ruang di sekitarnya. Min Dacun segera memerintahkan pria dan wanita di belakangnya. Mendengar ini, mereka berdua menyerang tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, mereka melepaskan sejumlah besar ulat sutra salju, yang langsung menyebar dalam radius lebih dari 10 mil. Setiap ulat sutra salju mengeluarkan sutra putih dari mulutnya, membentuk kepompong besar di kehampaan, menutup ruang ini. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kepompong. Kemudian, sosok itu dikirim terbang mundur lebih dari 100 kaki sebelum menstabilkan tubuhnya. Saat Luoping menstabilkan tubuhnya, kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan itu telah mengikatnya dengan erat. Saat ini, sosok Min Dacun muncul di samping Luoping. Dia langsung meraih lengannya dan menerbangkannya ke Yu Xiao dan orang lainnya. Tuan-tuan, saya telah menangkap penatua Luo. Sekarang, saya akan menggunakan dia untuk menukar nona tertua. Anda tidak keberatan, kan? Min Dacun membawa Luoping sekitar 2 mil jauhnya dari Yu Xiao dan orang lain saat dia berbicara dengan pihak lain. Oke tidak masalah. Yu Xiao menjawab dengan singkat. Selama mereka bisa menangkap Luoping dan membunuhnya dengan tangan mereka sendiri, mereka tentu tidak akan menjadi musuh besar seperti keluarga Min tanpa alasan. Mendengar ini, Min Dacun mengendalikan ruang domain dan mendorong Luoping ke depan. Mereka dengan cepat mendekati ruang domain yang dirilis oleh Yu Xiao. Di saat yang sama, Yu Xiao juga mengirim Min Yi ke ruang domain Min Dacun. Bagaimanapun, mereka berdua saling waspada dan khawatir pihak lain akan mempermainkannya. Luoping dan Min Yi dengan cepat saling mendekat di udara. Pandangan Min Yi tertuju pada Luoping. Matanya dipenuhi amarah dan kekecewaan. Adapun Luoping, dia juga dengan marah melihat ke arah Min Yi. Dalam sekejap mata, keduanya saling berhadapan. Namun, mereka berada di domain yang berbeda dan masih ada jarak sekitar 2 kaki di antara mereka. Min Dacun dan Yu Xiao tidak berhenti sama sekali. Mereka terus mengirim Luoping dan Min Yi maju. Keduanya langsung terbang keluar dari domain masing-masing dan muncul di udara pada saat yang bersamaan. Saat ini, Yu Xiao dan Min Dacun mengendalikan domain mereka dan menyelimuti target masing-masing. Meski mereka sangat dekat satu sama lain, mereka tetap khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Benar saja, dalam waktu singkat ini, area aman antara kedua domain terdistorsi dan sosok Luoping dan Min Yi langsung menghilang. Sialan, kamu berani berbohong padaku. Saat Yu Xiao mengutuk, dia mengendalikan wilayah kekuasaannya untuk menghancurkan wilayah kekuasaan Min Dacun, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Kemudian, ruang domainnya terus meluas dan menyapu menuju lokasi Min Dacun. Namun, sebelum mencapai Min Dacun, Min Dacun juga menghilang. Ernie dan San Seng juga menghilang bersama Min Dacun. Ketika Yu Xiao melihat ini, dia segera memahami segalanya dan menjadi marah. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yu Xiao bertanya pada tentara yang terluka di sampingnya. Sekarang Luoping telah menggunakan metode penyembunyian untuk menyembunyikan semua orang, mereka tidak punya cara untuk menemukannya. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya kita pernah jatuh ke dalam perangkap mereka sebelumnya. Karena mereka telah menyembunyikan diri sekarang, kita tidak punya cara untuk menemukan mereka. Sekarang Kota Min telah menerima bala bantuan, saya yakin mereka akan segera mengalahkan pasukan Kota Kuisin. Kita harus segera meninggalkan tempat ini dan mencari kesempatan lain untuk membunuh orang ini di masa depan. Meskipun Tuan Muda sangat tidak bersedia, penilaiannya terhadap situasi saat ini sangat akurat. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk segera pergi. Setelah Yu Xiao mendengar ini, dia juga menunjukkan ekspresi enggan. Namun, meski mereka tidak pergi sekarang, akan sulit bagi mereka untuk menemukan jejak Luoping dan yang lainnya. Terlebih lagi, dia sudah merasakan sejumlah besar pasukan mendekat dari Kota Min. Baiklah, ayo pergi. Kalau tidak, jika Kui Cheng dan Xin Tong melihat kita, mereka tidak akan melepaskan kita dengan mudah. Yu Xiao setuju. Sejak dia diam-diam meninggalkan Kui Cheng karena dia mengkhawatirkan Tuan Muda, tujuannya sudah terungkap. Meskipun Kui Cheng tidak dapat mengetahui identitas aslinya, hal itu tidak mencegah pihak lain untuk membunuhnya. Dengan budidaya Kui Cheng dan Xin Tong, mereka hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Yu Xiao tidak berani bertemu mereka lagi. Oleh karena itu, Yu Xiao dan Tuan Muda dengan enggan melihat ke kehampaan sebelum berbalik dan terbang menjauh. Setelah mereka pergi, masih tidak ada pergerakan di kehampaan. Tidak sampai 10 nafas kemudian Luoping dan yang lainnya muncul dalam kehampaan. Huff, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Min Yi berteriak pada Luoping begitu diam muncul. Dia segera berbalik untuk pergi tetapi dihentikan oleh Min Da Chun. Nona Muda tertua, Anda salah paham. Percakapan saya dengan Penatua Luo tadi hanyalah sebuah rencana yang kami diskusikan secara diam-diam. Tujuan kami adalah menyelamatkan Anda. Jika tidak, Anda akan terbungkus oleh domain orang tersebut. Bahkan jika kami ingin membawamu pergi, kami tidak akan punya kesempatan sama sekali. Elder Luo masih cerdik dalam memikirkan rencana seperti itu. Dia mungkin membuatku marah sehingga aku akan menangkapnya dan menggunakannya untuk ditukar dengan Nona Muda. Karena pihak lain dan saya sama-sama merasa was-was, pasti akan ada jarak aman antara domain kami. Jarak ini akan menjadi kesempatan bagi Penatua Luo untuk menyelamatkan Anda. Awalnya, saya khawatir Penatua Luo tidak akan berhasil dalam jarak sedekat itu. Saya tidak menyangka dia akan secepat itu. Saya sangat mengaguminya, Min Da Chun menjelaskan kepada Min Yi. Dia menceritakan alasan pertengkaran antara dia dan Luo Ping. Itu hanya rencana antara dia dan Luo Ping. Min Da Chun memuji Luo Ping dengan murah hati. Dia sangat terkesan dengan kecerdasan dan metode Luo Ping. Benar-benar. Jika itu masalahnya, lalu apa yang dikatakan penjaga Luo tadi hanyalah kebohongan. Dengan kata lain, mungkinkah dia punya tempat untukku di hatinya? Min Yi bertanya sambil tersenyum. Ini, aku tidak yakin. Kamu harus bertanya langsung pada Penatua Luo. Min Da Chun menggelengkan kepalanya. Min Yi menoleh untuk melihat Luo Ping. Melihat ini, Luo Ping segera memegangi dadanya dan terbatuk-batuk. Uhuk-uhuk. Maafkan aku. Aku menggunakan terlalu banyak teknik penyembunyian sebelumnya. Energi asal surgawi dan energi jiwaku sangat terkuras. Aku merasa sedikit pusing. Lebih penting bagi saya untuk memulihkan kultivasi saya. Kalian bisa menjalankan bisnis kalian. Luo Ping berpura-pura lemah saat berbicara dengan Min Yi dan yang lainnya. Oh, apakah begitu? Kebetulan, pada saat guruku mengajariku teknik cambuk hujan berdarah, dia juga mengajariku serangkaian teknik cambuk yang dapat membantu pemulihan luka. Selama aku menggunakan teknik cambuk ini untuk mencambuk punggung penjaga Luo, itu pasti bisa membantu penjaga Luo mempercepat kesembuhannya. Min Yi sama sekali tidak mempercayai perkataan Luo Ping, jadi dia sengaja mengatakan ini. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia secara alami tahu bahwa Min Yi tidak mempercayainya. Apalagi Min Yi sengaja mencoba memukulnya. Ekspresinya berubah jelek. Saat dia hendak berbicara, dia melihat sejumlah besar tentara keluar dari kota Min. Mereka mendekati menara kota utama kota Min. Luo Ping menoleh dan menemukan bahwa tentara di depannya semuanya berasal dari kota Kuisin. Sedangkan di bagian belakang, selain tentara dari kota Min, ada juga tentara lainnya. Pada saat ini, Luo Ping memahami bahwa bala bantuan dari dua kota abadi lainnya pasti telah tiba. Dia juga mengerti kenapa Yu Xiao dan Min Yi pergi begitu cepat. Bagus sekali, bala bantuan kita telah tiba. Kali ini, kota Min kita telah menyelesaikan krisis dengan aman. Min Yi berkata sambil tersenyum. Ayo cepat menyingkir. Kalau tidak, kita pasti akan dibunuh oleh tentara kota Kuisin. Min Dacun segera mengingatkan semua orang untuk menyingkir. Bagaimanapun, kota Kuisin telah dikalahkan. Jika tentara kota Min melihat mereka sendirian, mereka tidak akan ragu untuk bergabung dan membunuh mereka. Baiklah, mendekatlah padaku. Luo Ping berkata pada Min Yi dan yang lainnya. Min Yi dan yang lainnya segera memahami niat Luo Ping dan bekerja sama dengannya untuk lebih dekat. Pada saat ini, Luo Ping melihat kemedan perang di sekitarnya. Senior Rong, cepatlah mendekat padaku. Kalau tidak, kamu akan berada dalam bahaya. Luo Ping berteriak pada Rong Huai dan yang lainnya yang masih bertarung dengan tentara kota Kuisin. 887 Saat ini, Rong Huai masih bertarung sengit dengan Edeng. Keduanya tidak lemah. Setelah bertarung beberapa saat, sulit bagi mereka untuk memanfaatkan kesempatan untuk saling mengalahkan, apalagi saling membunuh. Adapun Liao Cheng Yun, Nalan Chong, dan yang lainnya, beberapa dari mereka berada di atas angin dan akan berhasil membunuh lawannya, sementara beberapa dari mereka dikalahkan oleh lawannya hingga mereka tidak dapat melawan dan hendak melakukannya. Mati. Nalan Chong dan yang lainnya juga mengetahui situasi di kota Min. Saat Luo Ping berteriak, beberapa dari mereka yang berada di atas angin langsung mengeluarkan semua skillnya dan berhasil membunuh lawannya. Kemudian, mereka terbang ke posisi Luo Ping tanpa ragu-ragu. Setelah situasi sebelumnya, mereka sangat yakin dengan keterampilan penyembunyian Luo Ping. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan keterampilan penyembunyian Luo Ping untuk menghindari tentara kota Kuisin yang hendak mundur. Dalam sekejap mata, lima tentara kota Min, termasuk Liao Cheng Yun dan Nalan Chong, telah terbang ke sisi Luo Ping. Masih ada beberapa prajurit yang masih ditembaki lawannya, termasuk Rong Huai. Kamu ingin melarikan diri? Tidak semudah itu. Edeng berkata dengan tatapan galak. Sial, tidak mudah membunuhku. Rong Huai memarahi dengan keras. Sebelum pihak lain dapat bereaksi, dia langsung menghancurkan ruang domainnya sendiri. Kekuatan penghancuran diri ruang domain sangatlah mengerikan. Dampak kuatnya langsung mengguncang dia dan Edeng. Rong Huai sudah bersiap, jadi arah terbangnya persis dengan posisi Luo Ping. Dengan banyak darah muncrat di kehampaan, sosok Rong Huai akhirnya sampai di sisi Luo Ping. Cepat sembunyi. Setelah ditangkap oleh Min Da Chun, Rong Huai langsung berkata pada Luo Ping. Meski masih ada beberapa tentara yang belum datang, tentara kota Kuisin di kota Min sudah dekat. Jika mereka tidak bersembunyi, itu sudah cukup untuk memasuki jangkauan serangan para prajurit dengan budidaya yang mendalam. Adapun para prajurit kota Min, mereka hanya bisa ditinggalkan. Luo Ping juga memahami hal ini, jadi dia tidak ragu menggunakan teknik teleportasi untuk menyembunyikan semua orang di void. Beberapa saat setelah sosok mereka menghilang, tentara kota Kuisin bergegas melewati mereka dan mundur keluar kota Min seperti gelombang pasang. Saat ini, jumlah tentara di kota Kuisin berkurang 40% dibandingkan saat mereka memasuki kota Min. Terlebih lagi, banyak prajurit yang tersisa terluka parah. Meski begitu, kecepatan mundurnya para prajurit ini tidaklah lambat. Para prajurit di depan dengan cepat terbang keluar dari menara gerbang kota Min, sementara para prajurit di belakang melawan tentara kota Min sambil mundur dengan cepat. Bunuh! Kejar mereka dan bunuh semua prajurit kota Kuisin. Sebuah suara nyaring terdengar. Itu adalah salah satu kepala keluarga kota Min. Dia memerintahkan para prajurit dan bala bantuan kota Min untuk terus mengejar para prajurit kota Kuisin. Kui Cheng, Sintong, aku akan memastikan kamu tidak meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Min Sikyong berkata pada Kui Cheng dan Sintong. Di belakang tentara kota Kuisin, Kui Cheng dan Sintong, serta kepala keluarga kota Kuisin, bertempur sengit dengan tentara dan bala bantuan kota Min. Min Sikyong dan salah satu kepala keluarga kota Min mengepung Kui Cheng, memaksanya hingga dia tidak bisa membalas. Dia hanya bisa membela diri sambil mundur. Mendengar perkataan Min Sikyong, Kui Cheng berkata, Huff, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kami. Meskipun kamu bisa memaksaku sampai aku tidak bisa membalas, jika aku ingin menjatuhkanmu bersamaku, aku yakin kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jika kamu punya nyali, silakan serang. Mari kita lihat apakah kamu berani mengambil risiko. Kui Cheng mulai mengancam. Huff, apa menurutmu kamu bisa menakuti kami seperti ini? Saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membawa kami bersama Anda. Jika kamu menyerah dengan patuh, aku mungkin akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Jika tidak, kamu pasti akan menjadi abu. Min Sikyong melanjutkan. Hahaha, nadanya sombong. Kami mengaku kalah karena gagal menyerang kota Min kali ini. Namun, jangan terlalu bangga. Lain kali, kami pasti akan kembali. Kui Cheng tertawa keras ketika dia selesai berbicara. Seluruh tubuhnya mulai menghilang dalam kehampaan dan menghilang di depan Min Sikyong dan Sintong, menyebabkan mereka kehilangan target. Huff, kamu punya nyali. Kamu tidak segan-segan mengorbankan 10.000 tahun umurmu untuk menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Kali ini, kamu beruntung. Min Sikyong berkata dengan kecewa saat melihat Kui Cheng menghilang. Tuan kota, meskipun dia berhasil melarikan diri kali ini, kami telah menerima bala bantuan. Kami telah membunuh begitu banyak tentara kota Kui Xin. Ini bukan kerugian. Kata kepala keluarga di sampingnya. Untungnya, kami telah menahan tentara kota Kui Xin untuk waktu yang lama. Jika tidak, kami akan kehilangan banyak tentara sebelum bala bantuan tiba. Omong-omong, Penatua Luo telah berkontribusi besar dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran ini, saya pasti akan menghadiahinya dengan mahal. Huff, ngomong-ngomong soal Tetua Luo, kenapa aku belum melihatnya? Mungkinkah dia mengalami kecelakaan? Min Sikyong tiba-tiba menjadi khawatir ketika dia menyebut Luo Ping. Tuan kota, jangan khawatir. Dengan kemampuan dan kecerdasan Penatua Luo, dia seharusnya baik-baik saja. Saya yakin dia aman dan sehat. Kata kepala keluarga dengan acuh tak acuh. Kata-katanya hanya untuk menghibur Min Sikyong. Faktanya, di dalam hatinya, dia tidak percaya Luo Ping bisa bertahan dengan basis kultivasi seperti itu. Saat mereka berdua sedang berbicara, Sintong juga menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Para prajurit kota Kui Xin semuanya terpaksa mundur keluar menara kota-kota Min. Para prajurit dan bala bantuan kota Min masih mengejar mereka. Sedangkan Min Sikyong dan yang lainnya, mereka berhenti menyerang. Bagaimanapun juga, Kui Cheng dan Sintong telah melarikan diri. Mereka bisa menyerahkan sisanya kepada tentara. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan Min Sikyong dan yang lainnya, segera menarik perhatian semua orang. Ketika Min Sikyong dan yang lainnya melihat bahwa itu adalah Luo Ping dan yang lainnya, mereka berdua terkejut sekaligus terkejut. Mereka terkejut karena mereka tidak menyadari bahwa Luo Ping dan yang lainnya bersembunyi di kehampaan. Mereka terkejut karena mereka selamat dan sehat. Ayah. Min Yi dengan gembira terbang ke sisi Min Sikyong dan menarik lengannya dengan senyum menggugah pikiran di wajahnya. Saat Min Sikyong melihat ini, dia sedikit bingung. Saat dia hendak bertanya, dua sosok terbang dan mendarat di samping Min Sikyong. Saudara Min, kita bersenang-senang membunuh mereka kali ini. Kota Kui Xin selalu menentang kita. Kali ini, kita akhirnya membuat mereka menderita kerugian besar. Selain itu, sebagian besar tentara musuh di tiga penjuru kota Min lainnya juga telah dibunuh oleh pasukan kita. Sekarang, mereka semua melarikan diri dalam kekalahan. Kepala keluarga dari dua kota abadi kita telah memimpin tentara mereka untuk mengejar mereka. Saya yakin kita dapat membunuh lebih banyak tentara musuh. Ria di antara dua sosok itu berkata dengan gembira kepada Min Sikyong. Ria ini tidak lain adalah Liao Bian, gubernur kota-kota Liao dan kota Ying, sekutu kota Min. Wanita di sebelah Liao Bian adalah Ying Susu, gubernur kota Ying. Liao Bian sangat gembira. Bagaimanapun, meskipun kota Liao telah lama berdiri, kekuatannya telah menyusut, dan sering diganggu dan diserang oleh kota Kui Xin. Liao Bian tentu saja sangat gembira karena dia akhirnya bisa membalaskan dendamnya dan membunuh begitu banyak tentara dari kota Kui Xin. Saudara Min, pada awalnya kami berdua khawatir kota Min tidak akan bisa bertahan sampai kami tiba. Saya tidak menyangka kota Min akan bisa bertahan sampai kami tiba. Sepertinya militer kota Min masih sangat kuat. Saya yakin selama saudara Min terus bekerja keras, kota Min pasti akan mampu menjadi kota surgawi kelas C. Petik 2. Ying Susu, gubernur kota Ying, berkata. Sambil memuji militer kota Min, dia juga mengungkapkan harapannya agar kota Min dapat dipromosikan. Menurutnya, militer kota Min masih mampu menahan pasukan kota Kui Xin meski tersebar di empat arah. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya militer kota Min. Tuan kota Ying pasti bercanda. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaikkan kelas kota abadi ke kelas C. Kota Min telah didirikan begitu lama, tetapi masih hanya kota abadi kelas D. Ini adalah cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya itu. Alasan kota Min mampu menahan pasukan kota Kui Xin bukan karena kekuatan militer kami, namun karena metode pertahanan kami yang unik. Selain itu, Penatua Luo memberikan kontribusi paling besar selama pertahanan ini. Jika bukan karena dia, kota ini akan ditembus lebih cepat. Terlebih lagi, setelah kota itu ditembus, sebagian tentara dari kota Kui Xin tidak akan bisa menembusnya. Telah dihentikan. Pada saat kedua gubernur kota tiba, kami telah memusnahkan ratusan ribu tentara kota Kui Xin, dan banyak dari mereka terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Min Sikyong berkata pada Liao Bian dan Ying Susu. Liao Bian dan Ying Susu melihat ke arah yang ditunjuk Min Sikyong. Mereka menyadari Elder Luo hanyalah seorang kultifator fals imortal tingkat 1. Saudara Min, Anda mengatakan bahwa kontribusi Penatua Luo dalam misi ini adalah yang terbesar. Liao Bian bertanya dengan tidak percaya. Haha, iya, ayo kembali ke Min Residence dulu, dan aku akan memberitahumu lebih banyak lagi. Min Sikyong tahu apa yang dipikirkan Liao Bian dari ekspresinya. Namun, dia tidak langsung menjelaskannya. Sebaliknya, dia menyarankan untuk kembali ke Min Residence terlebih dahulu. Liao Bian dan Ying Susu tidak keberatan. Oleh karena itu, Min Sikyong memimpin mereka dan Luo Ping kembali ke kediaman Min. Adapun situasi di Menara Kota Utama, Jenderal Surgawi Bintang 3 lainnya bertanggung jawab. Di kediaman Min, Liao Bian dan Ying Susu memandang Luo Ping dengan tidak percaya. Jika bukan karena Luo Ping terbiasa dengan tatapan seperti itu, Liao Bian akan merasa tidak nyaman. Saudara Min, saya tidak menyangka kota Min Anda akan menyambut seorang Ascender. Terlebih lagi, Ascender ini adalah seorang kultifator yang sangat berbakat. Dia baru bergabung dengan klan Min kurang dari sehari. Dia tidak hanya menjadi tetua tamu klan Min, tapi dia juga menjadi pengawal pribadi Min Yi. Terlebih lagi, dia telah memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Pantas saja Saudara Min mengatakan Penatua Luo berkontribusi paling besar. Menurut pendapat saya, memang demikian. Momong-momong, Saudara Min, bagaimana rencana Anda untuk memberi penghargaan kepada Penatua Luo? Suara Liao Bian dipenuhi emosi saat dia memuji Luo Ping dengan murah hati. 888 Setelah memuji Luo Ping, Liao Bian juga bertanya kepada Min Sikyong bagaimana Min Sikyong akan memberi hadiah kepada Luo Ping. Setelah memasuki kediaman Min, Min Sikyong memberi tahu Liao Bian dan Ying Susu tentang bergabungnya Luo Ping dengan keluarga Min dan peran Luo Ping dalam pertempuran melawan pasukan kota Kuisin. Keduanya awalnya meragukan perkataan Min Sikyong dan tidak percaya Luo Ping bisa memainkan peran besar dalam pertahanan. Namun, setelah mendengar kata-kata Min Sikyong, keduanya sangat terkejut. Saat ini, mereka juga menyadari bahwa keluarga Min mungkin benar-benar bertemu dengan seseorang dengan bakat yang mengejutkan. Dia tidak hanya berkultivasi dengan cepat, tetapi dia juga memiliki banyak trik dan sangat kuat. Lebih penting lagi, kemunculan Luo Ping sepertinya sangat tepat waktu. Dia tiba sebelum kota Kuisin dan tiga kota lainnya mengepung kota Min. Itu sebabnya dia memiliki kesempatan untuk membantu kota Min memberikan kontribusi yang begitu besar. Liao Bian dan Ying Susu sama-sama merasa bahwa Luo Ping tampaknya adalah bintang keberuntungan yang telah diatur surga untuk kota Min. Dia datang untuk membantu kota Min menyelesaikan krisis ini. Mendengar pertanyaan Liao Bian, ekspresi Min Sikyong tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Meskipun dia telah mengatakan bahwa dia akan memberi hadiah besar kepada Luo Ping, ketika menyangkut hadiah sebenarnya, dia masih perlu berpikir dengan hati-hati. Lagi pula, Luo Ping baru bergabung dengan keluarga Min kurang dari sehari dan sudah menjadi tetua tamu. Meskipun dia telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran melawan kota Kuisin, jika hadiahnya terlalu besar, dia pasti akan ditentang oleh ahli keluarga Min lainnya. Namun, jika imbalannya terlalu besar, Min Sikyong akan merasa kasihan pada Luo Ping. Lagi pula, dalam pertempuran sebelumnya, Luo Ping bisa dikatakan telah mengabaikan keselamatannya sendiri untuk bertahan melawan pasukan kota Kuisin. Melihat Min Sikyong tenggelam dalam pikirannya dan tidak bisa mengambil keputusan, Rong Huai akhirnya tidak bisa duduk diam dan berdiri. Tuan kota, saya pikir dengan kontribusi penatua Luo, itu sudah cukup baginya untuk menjadi tetua sekte dalam keluarga Min. Meskipun budidayanya saat ini tidak cukup, bakatnya untuk berkultivasi ada di sana. Selama dia diberikan beberapa waktu, dia pasti akan dapat berkultivasi ke level 5 False Immortal dengan sangat cepat. Rong Huai langsung mengutarakan pikirannya, menyarankan agar Min Sikyong mempromosikan Luo Ping menjadi sesepuh sekte dalam. Rong Huai selalu menjadi orang yang terus terang. Ketika dia menerima kebaikan seseorang, dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk membalasnya. Terlebih lagi, dia sangat mengagumi metode Luo Ping. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu membela Luo Ping. Patriark, menurutku perkataan Marsikal Rong masuk akal. Meskipun posisi tetua sekte dalam mengharuskan seseorang untuk mencapai Dewa Palsu level 5, dengan kekuatan tempur dan bakat kultivasi penatua Luo, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi tetua sekte dalam. Selain itu, penampilan penatua Luo dalam pertempuran ini berbicara sendiri. Saya yakin tidak ada yang akan keberatan untuk mempromosikannya menjadi penatua batiniah. Min Dacun juga angkat bicara dan membela Luo Ping. Ketika Min Sikyong mendengar kata-kata Rong Huai dan Min Dacun, dia diam-diam menganggup dan berkata, saya awalnya bermaksud untuk mempromosikan penatua Luo menjadi penatua sekte dalam, tetapi saya khawatir penatua sekte dalam lainnya di keluarga akan keberatan, jadi saya sedikit ragu. Sekarang kalian berdua sangat merekomendasikan dia, saya lega. Dengan dukungan kalian berdua, saya yakin banyak orang akan bisa tutup mulut. Kata Min Sikyong. Rong Huai adalah marsikal abadi bintang tiga di kota Min. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan kultivasinya kuat secara alami. Meskipun Min Dacun hanya bertanggung jawab atas keselamatan Min Yi, dia adalah kepala pengurus keluarga Min. Kata-katanya sangat berpengaruh pada keluarga Min. Selama Rong Huai dan Min Dacun mendukung Luo Ping untuk menjadi tetua sekte dalam, itu sudah cukup untuk membungkam banyak tetua sekte dalam di keluarga Min. Meski masih ada beberapa orang yang keberatan, Min Sikyong punya kekuatan yang cukup untuk meyakinkan mereka. Namun, selain mempromosikan tetua Luo menjadi sesepuh sekte dalam, aku juga punya hadiah yang ingin kusebutkan di sini. Kebetulan kedua penguasa kota itu bisa menjadi saksinya. Min Sikyong berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Semua orang bingung ketika mendengar ini. Liao Bian dan Ying Susu semakin tertarik. Mereka ingin tahu apa imbalannya dan mereka perlu menjadi saksi. Saya berencana untuk membiarkan penatua Luo menikahi putri saya, Min Yi, dan membiarkan dia menjadi menantu saya. Dengan cara ini, dia akan dianggap sebagai anggota keluarga Min kami. Tetua sekte dalam keluarga Min. Min Sikyong memandang Luo Ping dan berkata sambil tersenyum. Batuk, batuk, batuk. Begitu Min Sikyong selesai berbicara, seluruh aulah dipenuhi batuk kering yang hebat. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang batuk adalah Luo Ping. Saat ini, Luo Ping sedang menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia terbatuk-batuk hebat seolah tidak ada orang di sekitarnya. Semua orang bingung. Elder Luo, mungkinkah kamu terluka parah di pertempuran sebelumnya? Tapi aku bisa merasakan oramu sangat normal. Sepertinya kamu tidak terluka sama sekali. Kenapa kamu batuk begitu keras? Oh, aku mengerti. Pasti karena kamu terlalu bersemangat setelah mendengar perkataan Tuan Kota. Ini menyebabkan oramu tidak stabil dan membuatmu batuk, kan? Rong Huai bertanya dan menjawab pertanyaannya sendiri. Setelah memastikan bahwa Luo Ping tidak terluka parah, dia berpikir bahwa dia pintar dan membuat tebakan. Dia mengira Luo Ping batuk karena dia terlalu bersemangat. Ya, adikmu. Jika aku tahu kamu sangat menyebalkan, aku tidak akan menyelamatkanmu sebelumnya. Sekarang aku dalam masalah. Aku tidak menyangka Tuan keluarga akan mengusulkan hadiah seperti itu. Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Aku baru mengenal putrinya kurang dari sehari dan dia ingin menikahkan putrinya denganku. Keputusan ini terlalu cepat. Dengan keberanian seperti itu, tak heran dia bisa menjadi penguasa keluarga dan menjadi penguasa kota-kota Min. Sepertinya Tuan keluarga ingin aku menjadi menantu yang tinggal serumah. Apakah aku benar-benar dilahirkan untuk menjadi menantu yang tinggal serumah? Ketika saya bersama Niue di domain budidaya, semua orang mengira saya adalah menantu klan iblis yang tinggal di dalam. Saya tidak menyangka hal yang sama akan terjadi setelah saya naik ke domain abadi. Takdir benar-benar membodohi orang. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku tidak akan menikah dengan wanita yang tidak punya perasaan padaku. Namun, jika aku menolaknya secara langsung, aku mungkin akan membuat marah Tuan keluarga. Saya perlu memikirkan rencana yang sangat mudah. Luoping mengutuk Ronghuai di dalam hatinya. Kemudian, dia mulai memikirkan masalah yang sedang dihadapinya. Sangat mustahil baginya untuk menikahi Min Yi. Namun, bagaimana dia bisa menolak dengan sopan agar Tuan keluarga tidak marah? Inilah kuncinya. Saudara Min, hadiahmu jauh lebih berharga daripada posisi Penatua Sekte Dalam. Saya khawatir ada banyak talenta muda di seluruh kota Min yang ingin mendapat kesempatan seperti itu. Meskipun Min Yi biasanya sedikit sombong, dia lincah, cantik, dan murah hati. Penatua Luo adalah seorang jenius kultivasi yang langka. Selain itu, dia juga sangat tampan. Jika mereka berdua bersama, mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Cocok. Saya yakin Penatua Luo pasti tidak akan menolak hal sebaik itu. Saya akan mengucapkan selamat kepada saudara Min sebelumnya. Anda telah mendapatkan menantu yang sangat menjanjikan. Kata Liaobian, dia sangat setuju dengan hadiah Min Sikiong. Menurutnya, Luo Ping dan Min Yi adalah pasangan yang serasi. Dia percaya bahwa selama Luo Ping tidak bodoh, dia pasti tidak akan menolak kesempatan sebaik itu. Saya juga berpikir bahwa Penatua Luo dan Min Yi sangat cocok. Jika mereka berdua benar-benar bisa bersama, mereka tidak hanya akan menjadi sepasang wanita cantik abadi yang membuat iri semua orang, tetapi juga akan menjadi hal yang baik bagi Min. Keluarga. Bagaimanapun, dengan bakat kultivasi dan kecepatan kultivasi Penatua Luo, dia memiliki banyak ruang untuk berkembang di masa depan. Saya yakin kemungkinan besar dia akan dapat membantu kota Min naik level. Selain itu, Penatua Luo baru saja naik. Dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk diandalkan di wilayah abadi. Begitu dia menjadi menantu keluarga Min, seluruh keluarga Min akan menjadi pendukungnya. Pernikahan ini bisa dikatakan yang terbaik dari kedua dunia bagi keluarga Min dan Penatua Luo. Saya juga percaya bahwa Penatua Luo tidak akan menolaknya. Ying Su Su juga sangat setuju dengan kebersamaan Luo Ping dan Min Yi. Pendapatnya didasarkan pada situasi saling menguntungkan antara keluarga Min dan Luo Ping. Pada akhirnya, dia melontarkan kalimat seperti Liao Bian, menghalangi jalan mundur Luo Ping. Kedua penguasa kota ini benar-benar licik, seperti yang diharapkan dari sekutu kota Min. Kata-kata mereka sepenuhnya sesuai dengan keinginan kepala keluarga. Sungguh mengagumkan bahwa mereka bisa memaksakan pertandingan. Jika aku membiarkan mereka terus seperti ini, aku khawatir akan semakin sulit bagiku untuk menolaknya. Lebih baik aku menolaknya sekarang. Luo Ping mengutuk dalam hatinya. Bisa dibilang dia sangat terkesan dengan Liao Bian dan Ying Su Su. Setelah mendengarkan apa yang mereka katakan, sepertinya dia dan Min Yi ditakdirkan untuk bersama. Mereka sangat sempurna. Kepala keluarga. Kepala keluarga, saya keberatan dengan saran Anda. Saat Luo Ping hendak berbicara, suara lain terdengar di aula pada saat yang sama dan langsung menutupi kata-katanya, secara terbuka menolak saran Min Sikyong. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menoleh. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa yang berbicara adalah seorang pria muda dengan rambut panjang menutupi bahunya. Orang ini adalah Liao Cheng Yun. Saat ini, ekspresinya sangat tegas. Matanya tertuju pada Min Sikyong, menunjukkan posisinya sepenuhnya. Setelah melihat bahwa itu adalah Liao Cheng Yun, ekspresi Min Sikyong berubah. Namun, dia tetap bertanya, Oh, ini Cheng Yun. Aku bertanya-tanya mengapa kamu keberatan. Tuan Kota, bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Kamu sudah mengatakan bahwa kamu ingin Min Yi memilih pendamping budidaya dari tuan muda keluarga kita. Tapi sekarang, kamu ingin menjodohkan Min Yi dengan saudara Luo. Bukankah kamu menarik kembali kata-katamu? Jika perkataan Tuan Kota tidak bisa dipercaya, lalu bagaimana kita, klan keluarga, bisa diyakinkan dan bersedia mengabdi pada kota Min? Aku selalu mengagumi dan memujamu, Tuan Kota. Tapi sekarang, aku merasa aku salah. Mungkin kamu tidak sehebat itu. Liao Cheng Yun mengutarakan pikirannya tanpa rasa takut. Nada suaranya penuh ketidakpuasan dan kebencian terhadap Min Sikyong. Liao Cheng Yun, kamu terlalu kasar untuk berbicara kepada penguasa kota seperti ini. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada penguasa kota? Min Dacun memarahi Liao Cheng Yun dengan keras. 889 Huh, Dacun, apa yang baru saja dikatakan Cheng Yun masuk akal? Meskipun tidak enak didengar, itu adalah kebenarannya. Lagipula, aku sudah menjelaskan bahwa aku ingin Yi memilih mitra budidaya dari berbagai klan. Sekarang, tiba-tiba aku berubah pikiran. Oleh karena itu, aku harus memberikan penjelasan kepada Tuan Muda Klan ini. Kalau tidak, aku akan benar-benar menjadi penguasa kota yang mengingkari janjinya. Cheng Yun, aku sudah mengatakan bahwa aku ingin Penatua Luo menikahi Yi. Aku tidak akan mengambilnya kembali. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah saat ini? Min Sikyong menghentikan Min Dacun menegur Liao Cheng Yun, setelah beberapa refleksi diri, dia akhirnya meminta solusi kepada Liao Cheng Yun. Bagaimanapun, kedua keputusan itu sudah diambil. Jika mereka ingin menyelesaikan masalah, mereka harus menemukan solusi yang masuk akal. Ketika Liao Cheng Yun mendengar ini, dia memandang Luo Ping dengan keinginan kuat untuk bertarung. Huff, karena penguasa kota sudah mengatakannya, satu-satunya solusi adalah memutuskan siapa yang bisa menjadi mitra budidaya Min Yi melalui pertempuran. Saya sudah bertarung dengan Penatua Luo sebelumnya. Sebelum kita dapat menentukan pemenangnya, tiga kota mengepung kota Min. Oleh karena itu, saya berencana untuk melanjutkan pertempuran sebelumnya dengan Penatua Luo. Meskipun kekuatan tempur Elder Luo sangat kuat, saya masih ingin mengujinya secara pribadi dan melihat apakah Elder Luo benar-benar dapat mengalahkan False Immortal Level 4. Liao Cheng Yun menyarankan bahwa pertempuran itu akan menyelesaikan masalah. Pemenangnya akan bisa menikahi Min Yi. Setelah mendengar kata-kata Liao Cheng Yun, senyuman penuh makna muncul di wajah Min Sikyong. Setelah melihat Luo Ping, dia berkata, Baiklah, karena Cheng Yun telah menyarankan ini, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kamu dan Penatua Luo akan bertarung untuk menentukan pemenangnya. Pemenangnya akan bisa menikahi Yi. Namun, untuk membuat pertarungan ini adil dan terbuka untuk umum, aku harus memperjelas satu hal. Yang kalah harus menjaga platform daya tarik abadi selama tiga ribu tahun. Aku harap kalian berdua bisa memberikan segalanya. Kalau tidak, kalian harus menunggu untuk memasuki platform daya tarik abadi. Min Sikyong setuju dengan metode Liao Cheng Yun, tapi dia mengajukan syarat. Yang kalah harus pergi ke platform atraksi abadi dan menjaganya selama tiga ribu tahun. Pada akhirnya, mata Min Sikyong tanpa sadar melihat ke arah Luo Ping. Jelas sekali, dia fokus pada Luo Ping. Min Sikyong tidak bodoh. Dia secara alami memahami bahwa Luo Ping tidak mungkin memiliki kesan atau bahkan perasaan yang baik terhadap Min Yi dalam waktu kurang dari sehari. Oleh karena itu, dia khawatir jika saatnya tiba, Luo Ping tidak ingin menikahi Min Yi dan dengan sengaja tidak bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pernyataan Min Sikyong sebenarnya ditujukan pada Luo Ping. Bagaimanapun, Min Sikyong sudah jelas tentang perasaan Liao Cheng Yun terhadap Min Yi. Tuhan jelas memaksaku untuk bertarung dengan seluruh kekuatanku. Jika aku menang, aku akan menikahi Min Yi. Jika aku kalah, aku harus menjaga platform daya tarik abadi selama tiga ribu tahun. Bisa dibilang dia tidak memberiku jalan keluar. Awalnya, saya berencana untuk bersikap lunak terhadap Liao Cheng Yun selama pertempuran dan membiarkannya menang. Sekarang, tampaknya Tuhan juga telah memikirkan semua yang dapat saya pikirkan. Dalam hal ini, tidak mungkin bagi saya untuk bersikap lunak padanya. Saya tidak bisa kalah dan tidak bisa menang. Bagaimana saya akan berkompetisi? Ini akan menjadi lebih merepotkan. Luo Ping merasakan sakit kepala saat mendengar pernyataan Min Sikyong. Lagi pula, ini berarti dia tidak bisa bersikap lunak terhadap Liao Cheng Yun. Saat dia kehabisan akal, suara Min Yi tiba-tiba terdengar. Sudah cukup, ayah. Menurutmu aku ini apa? Aku bukanlah objek yang perlu diputuskan melalui cara seperti itu. Alasan mengapa saya memimpin penjaga Luo untuk menantang Tuhan muda dari berbagai klan adalah untuk membuat mereka mundur dalam menghadapi kesulitan dan berhenti berusaha menyerah kepada saya. Saya tidak benar-benar ingin lulus kompetisi dan langsung memilih Jagalah Luo sebagai teman Daoku. Bagaimanapun juga, kami baru mengenal satu sama lain kurang dari sehari dan tidak memiliki dasar emosional apapun. Bahkan jika kami ingin membuat pilihan, kami harus menunggu sampai hubungan kami stabil. Ayah, apa yang ayah lakukan sekarang hanyalah mengabaikan perasaanku dan secara paksa mengatur pernikahanku. Aku tidak akan menerimanya. Min Yi menolak begitu saja. Dia tidak mau membiarkan Luo Ping dan Liao Cheng Yun memutuskan siapa yang akan menjadi rekan Daonya melalui pertempuran. Dia selalu terbiasa dengan kebebasan dan tentu saja tidak suka pernikahannya diatur oleh ayahnya. Dia ingin mengembangkan hubungannya dengan Luo Ping secara bebas. Setelah berbicara, Min Yi langsung meninggalkan Ola, meninggalkan semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Min Sikiong berkata, semua orang telah melihat sikap Yer. Kalau begitu, mari kita tunda pernikahannya untuk sementara waktu dan bicarakan hal itu nanti. Saya benar-benar minta maaf membiarkan kedua penguasa kota melihat ini. Karena pasukan dari tiga kota kita belum kembali dari mengejar musuh, saya yakin ini akan memakan waktu. Bagaimana kalau begini, kedua penguasa kota datang ke kediamanku terlebih dahulu dan mencoba, minuman abadi, yang telah aku kumpulkan selama sepuluh ribu tahun. Setelah Min Sikiong menunda pernikahan Min Yi, dia langsung mengundang Liao Bian dan Ying Susu ke kediamannya untuk mencicipi minuman abadi tersebut. Sepuluh ribu tahun minuman abadi. Haha, kalau begitu kami akan menerimanya. Liao Bian langsung setuju setelah mendengar minuman abadi itu. Adapun Ying Susu, dia juga mengangguk setuju. Karena itu, Min Sikiong langsung mengumumkan berakhirnya pertemuan dan membawa Liao Bian dan Ying Susu ke kediamannya tanpa memberi kesempatan kepada siapapun untuk berbicara. Melihat Min Sikiong dan yang lainnya pergi, meskipun wajah Liao Cheng Yun sangat tidak senang, dia tidak berani menghentikan mereka dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudara Liao, ada banyak ikan di laut. Mengapa menyianyiakan semua usahamu pada Min Yi? Dia sama sekali tidak memiliki rasa sayang padamu. Sebaiknya kamu menyerah. Kata Nalan Chong saat ini. Sebagai pengamat, dia sangat jelas tentang sikap Min Yi terhadap Liao Cheng Yun. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Diam, aku yakin tidak ada hati wanita di dunia ini yang tidak bisa tergerak. Kalau ada, berarti usahaku saja tidak cukup. Asalkan aku terus bekerja keras, meski berhati dingin. Wanita akan tergerak. Meskipun Min Yi tidak mempedulikanku sekarang, aku yakin selama aku terus bertahan, suatu hari dia akan merasakan hatiku yang sebenarnya. Kata-kata filosofis Liao Cheng Yun mengejutkan Nalan Chong, Luoping dan yang lainnya. Saat ini, semua orang sepenuhnya memahami bahwa Liao Cheng Yun sangat tergila-gila pada Min Yi. Karena ini masalahnya, sebagai saudara, aku pasti akan mendukungmu. Aku berharap pada akhirnya kamu bisa mendapatkan hati Min Yi sesuai keinginanmu. Nalan Chong tidak lagi menghentikan Liao Cheng Yun, tapi mulai mendukungnya. Saya yakin selama tidak ada yang bertengkar dengan saya, saya akan segera mendapatkan apa yang saya inginkan. Liao Cheng Yun melihat sosok Luoping dan berkata, Huh, Kak Liao, tolong jangan salah paham. Aku tidak punya perasaan apapun terhadap Nona tertua. Belum lagi kita baru saling kenal kurang dari sehari, meskipun kita sudah lama saling kenal. Kali ini, aku tidak akan pernah menikahinya. Sejujurnya, saudara Liao, saya sudah menikah sebelum saya naik tahta. Saya sangat mencintai istri saya. Bagaimana saya bisa menikahi wanita lain setelah saya naik tahta? Alasan kenapa aku mengikuti Nona tertua untuk menantang Tuan Muda dari berbagai klan sepenuhnya karena aku dipaksa olehnya. Jadi, Kakak Liao, tidak perlu memperlakukanku sebagai saingan cintamu, karena aku benar-benar dirugikan. Luoping menjelaskan kepada Liao Cheng Yun tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dia tidak ingin mendapat musuh setelah naik ke domain abadi, apalagi saingan cinta. Oh, apakah yang kamu katakan itu benar? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Liao Cheng Yun bertanya dengan ragu. Jika saudara Liao tidak mempercayai saya, saya dapat membuat sumpah setan hati di sini. Jika saya bertarung dengan Anda demi Min Yi, maka kultifasi saya tidak akan meningkat. Bagaimana menurut Anda? Luoping berkata dengan tegas. Saudara Liao, karena saudara Liao sangat bertekad, saya yakin dia tidak akan bersaing dengan Anda. Adapun sumpah setan hati, lupakan saja. Jika Anda benar-benar membiarkan dia bersumpah, itu berarti Anda terlalu sempit berpikiran. Saat ini, kata Nalan Chong. Mendengar ini, wajah Liao Cheng Yun berubah menjadi lebih baik dan berkata, Saudara Nalan benar. Saya percaya kata-kata saudara Luo. Sumpah setan hati tidak diperlukan. Karena kakak Luo tidak akan menjadi saingan cintaku, maka kita bisa menjadi teman. Aku ingin tahu apakah kakak Luo bersedia keluar dan minum bersama kita berdua. Pada saat ini, permusuhan Liao Cheng Yun terhadap Luoping telah hilang sama sekali. Selain itu, Luoping menyelamatkan mereka saat mereka melawan musuh, jadi Liao Cheng Yun secara alami menganggap Luoping sebagai teman. Boleh, tapi aku sekarang adalah pengawal pribadi Nona Sulung. Aku masih harus melapor pada Nona Sulung terlebih dahulu. Luoping tentu saja tidak akan menolak. Baiklah, kami akan pergi bersamamu. Kata Liao Cheng Yun dan memimpin untuk pergi, meninggalkan Nalan Chong dan Luoping dengan senyuman diam-diam, lalu mengikuti. Halaman Min Yi. Apa, kamu akan minum bersama mereka? Min Yi memandang Luoping dan berkata dengan ragu. Dia cukup bingung di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, sebelumnya Liao Cheng Yun sangat memusuhi Luoping. Kenapa dia ingin minum bersama mereka sekarang? Min Yi segera melihat ke arah Liao Cheng Yun, tetapi ternyata dia sedang menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Jadi, dia langsung mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Lagi pula, aku sudah lama tidak minum. Ayo minum sepuasnya hari ini. Min Yi berkata pada Luoping sambil tersenyum. Apa, kamu juga ikut? Apa, kamu juga ikut? Dua suara terdengar hampir bersamaan. Yang pertama adalah suara Luoping, penuh keraguan dan kengganan, sedangkan yang terakhir adalah suara Liao Cheng Yun, dan nadanya sangat bersemangat. Ya, ayo pergi. Setelah Min Yi menjawab, dia meninggalkan halaman terlebih dahulu, meninggalkan Luoping dan Nalan Chong menggelengkan kepala tanpa daya. Adapun Liao Cheng Yun, dia sudah sangat senang. Dia mengabaikan Luoping dan Nalan Chong dan langsung mengikuti Min Yi. Hei, ayo pergi juga. Setelah Nalan Chong selesai berbicara, dia dan Luoping juga mengikuti. 890 Begitu Luoping dan tiga lainnya muncul di titik teleportasi di kota Min, mereka diterima dengan hangat oleh penanggung jawab titik teleportasi. Orang tersebut secara pribadi membawa mereka ke formasi teleportasi VIP. Nona Muda Sulung, Tuan Muda, Penatua Luo, formasi teleportasi telah diaktifkan. Anda bisa masuk sekarang, kata orang yang bertanggung jawab dengan hormat kepada Luoping dan tiga lainnya setelah mengatur semuanya. Baiklah, terima kasih atas masalahnya. Ayo pergi. Min Yi berterima kasih kepada penanggung jawab dan memberi isyarat kepada Luoping dan yang lainnya untuk memasuki formasi teleportasi. Setelah mereka berempat masuk, formasi teleportasi segera memindahkan mereka. Di sisi lain formasi teleportasi, dengan kilatan cahaya, Luoping dan tiga lainnya muncul di formasi teleportasi, segera menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. Luoping melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada formasi teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di titik teleportasi. Formasi teleportasi tempat mereka berdiri hanyalah salah satunya. Skala titik teleportasi ini beberapa kali lebih besar daripada yang ada di kota Min. Basis budidaya para prajurit yang ditempatkan di sini juga jauh lebih tinggi. Orang yang bertanggung jawab bahkan adalah false immortal level 7. Saudara Luo, ini adalah titik teleportasi di kota Muoming. Ayo cepat keluar, kami akan membawamu ke restoran paling terkenal di kota Muoming untuk minum. Liao Cheng Yun berkata dengan gembira. Karena Min Yi setuju untuk ikut bersama mereka, senyuman di wajahnya belum hilang. Dia merasa Luo Ping telah berkontribusi banyak pada kesempatan bisa bersama Min Yi ini. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan Luo Ping. Oleh karena itu, Luo Ping dan tiga lainnya meninggalkan formasi teleportasi. Setelah terbang beberapa saat, mereka akhirnya sampai di depan sebuah restoran besar. Restoran Dewa Yang Terlupakan Luo Ping melihat sekilas kata-kata di atas restoran. Benar, ini adalah restoran abadi yang terlupakan. Anggur abadi di sini bisa membuat kita para kultifator melupakan identitas kita sebagai yang abadi. Sama seperti orang biasa, kita bisa memanjakan diri dengan keindahan anggur abadi. Ayo masuk. Kalau malam hari, tempat ini akan penuh. Setelah Liao Cheng Yun menjelaskan, dia segera mendesak mereka untuk masuk ke restoran. Mereka berempat memasuki restoran dan diantar oleh pelayan ke ruang VIP di lantai dua. Liao Cheng Yun dan yang lainnya memesan beberapa hidangan dan anggur, yang semuanya disajikan dengan sangat cepat. Setelah pelayan pergi, mereka segera mulai mencicipi anggur berkualitas dan minuman abadi. Bagaimana, Saudara Luo, bagaimana rasa minuman abadi itu? Liao Cheng Yun bertanya pada Luo Ping. Sungguh luar biasa. Saat masuk ke mulut, saya tidak merasakan sedikitpun rasa manis atau pedasnya. Namun, begitu masuk ke tenggorokan, semua sensasi terpancar dan langsung terlintas di benak saya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Bahkan lebih menarik daripada mendapat terobosan dalam kultifasi. Luo Ping berkata tanpa ragu-ragu. Tentu saja, minuman abadi ini diseduh dengan bunga pemeliharaan jiwa dan embun abadi yang tak ternoda, yang sangat berharga. Minuman ini sangat bermanfaat bagi para penggarap abadi. Bunga pemeliharaan jiwa dapat membantu para penggarap abadi memelihara kekuatan jiwa mereka dan meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Embun abadi yang tak ternoda tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan fisik para penggarap abadi, tetapi juga membuat keadaan pikiran mereka lebih tenang, yang sangat membantu bagi para penggarap abadi. Peningkatan budidaya. Keduanya adalah benda abadi yang sangat berharga. Keduanya sangat berharga, jadi minuman abadi yang kita minum juga sangat mahal. Sangat sulit bagi pembudidaya abadi biasa untuk meminumnya. Kata Nalan Chong saat ini. Mendengar ini, Luoping memahami betapa berharganya minuman abadi di depannya. Meskipun dia belum pernah melihat bunga pemeliharaan jiwa, dia pernah mendengarnya. Batang bunga pemelihara jiwa adalah kayu pemelihara jiwa yang telah diperolehnya sebelumnya. Adapun embun abadi yang tak ternoda, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Namun, kekuatan fisik dan pikirannya tidak perlu ditingkatkan melalui embun abadi yang tak ternoda, jadi dia tidak terlalu peduli. Ngomong-ngomong, saya baru saja naik ke domain abadi, jadi saya tidak begitu jelas tentang tingkat budidaya domain abadi. Saya ingin tahu apakah saudara Nalan dan saudara Liao dapat memberi saya perkenalan singkat. Luoping bertanya. Sebelumnya, meskipun dia telah belajar banyak dari Mindong dan Minan, dia memiliki waktu yang terbatas. Masih banyak informasi yang belum dia pahami. Sekarang dia memiliki waktu yang langka, Luoping tentu saja tidak akan melepaskannya. Dia langsung bertanya pada Nalan Chong dan Liao Cheng Yun. Huh, kakak Luo, kamu terlalu sopan. Kamu baru saja naik, jadi tentu saja kamu sangat asing dengan domain abadi. Ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Sebagai teman, kami memiliki kewajiban untuk membantu kamu memahami domain abadi. Domain sesegera mungkin. Selama Anda berada di alam abadi, Anda sangat jelas tentang tingkat budidaya di alam abadi. Tingkat budidaya terendah adalah alam abadi palsu jiwa kuning. Saudara Luo, Anda sangat jelas tentang ini. Di atas alam abadi palsu jiwa kuning, ada tiga tingkatan lagi. Diurutkan dari terendah ke tertinggi, mereka adalah alam abadi mistik jiwa hitam, alam abadi emas jiwa bumi, dan alam abadi jiwa surga yang tak tertandingi. Ada empat alam budidaya, langit, bumi, hitam, dan kuning. Setiap alam dibagi menjadi sembilan tingkat kecil, dari tingkat satu hingga tingkat sembilan. Kesenjangan kekuatan antara masing-masing alam sangat besar. Semakin tinggi levelnya, semakin jelas memang benar. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara langit dan bumi sangatlah besar. Secara umum, ahli alam jiwa mendalam abadi misterius tingkat satu dapat dengan mudah membunuh puluhan atau bahkan ratusan penggarap alam jiwa kuning abadi palsu tingkat sembilan. Seorang ahli alam jiwa bumi abadi emas tingkat satu dapat dengan mudah membunuh ratusan atau bahkan ratusan dari para penggarap alam jiwa mendalam abadi yang misterius tingkat sembilan. Adapun para penggarap alam jiwa surgawi abadi yang tak tertandingi, mereka bahkan lebih menakutkan. Saudara Luo, Anda dapat membayangkannya sendiri. Lagi pula, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Liao Cheng Yun tidak hanya memberitahu Luo Ping tentang tingkat budidaya domain abadi, tetapi juga menjelaskan kesenjangan kekuatan antara alam ini. Setelah mendengarkan kata-kata Liao Cheng Yun, Luo Ping akhirnya memahami situasi budidaya di domain abadi. Dia juga memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi kultivasinya saat ini. Aku hanya seorang false immortal level satu sekarang. Jalan masih panjang sebelum aku bisa mencapai alam jiwa surgawi abadi yang tak tertandingi. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras di masa depan. Menurut Saudara Liao, begitu saya mencapai alam jiwa surgawi abadi yang tak tertandingi, kekuatan saya akan sangat menakutkan. Tetapi apakah ada tingkat kultivasi setelah alam abadi-abadi yang tak tertandingi? Apakah alam abadi yang tiada taraf adalah akhir dari jalan menuju kultivasi? Dan jika bukan itu masalahnya, lalu apa yang terjadi setelah itu? Dimanakah akhir dari budidaya? Atau apakah kultivasi tidak ada habisnya sama sekali? Setelah menghela nafas, Luoping sekali lagi bingung tentang apakah kultivasi akan berakhir dan di mana letaknya. Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dia hanya bisa memikirkannya. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya, di level manakah seorang monark imortal berada di domain abadi? Luoping bertanya lagi. Dulu ketika domain budidaya menderita murka surga, seluruh domain budidaya menyaksikan kekuatan para ahli raja abadi. Luoping selalu terkejut dan bingung. Sekarang dia punya kesempatan, dia pasti akan mencari tahu lebih banyak. Seorang raja abadi. Saudara Luo, kamu tahu tentang raja abadi. Sepertinya kamu sangat berpengetahuan. Seorang raja abadi di alam abadi adalah dewa abadi yang tiada taranya yang telah mencapai atau melampaui alam jiwa surgawi tingkat ke-9. Mereka adalah makhluk paling kuat di alam abadi. Meskipun Nalan Cong merasa aneh karena Luoping mengetahui tentang raja, dia tetap memberitahu Luoping identitas dan tingkat kultivasi raja tanpa ragu-ragu. Makhluk yang paling kuat adalah dewa tak tertandingi yang telah mencapai atau melampaui alam jiwa surgawi tingkat ke-9. Luoping terkejut saat dia mengerti. Baru sekarang dia menyadari bahwa raja abadi yang diatemui sebelumnya adalah eksistensi yang berdiri di puncak domain abadi. Saudara Luo, apakah kamu mengenal raja abadi? Liao Cheng Yun bertanya dengan ragu. Saudara Liao, kamu pasti bercanda. Bagaimana saya bisa mengenal raja abadi? Hanya saja ketika saya sedang berkultivasi, saya tidak sengaja membacanya. Itu sebabnya saya sangat penasaran. Sekarang aku sudah mendapatkan jawabannya, aku hanya sedikit terkejut. Ngomong-ngomong, kamu mengatakan bahwa kota Mooming adalah kota abadi tingkat C dan bertanggung jawab atas lusinan kota abadi tingkat D seperti kota Min. Bukankah itu sangat kuat? Luoping segera menyangkalnya. Bagaimanapun, dia hanya bertemu dengan monark imortal sekali. Dengan tingkat dan status budidaya raja abadi, mustahil baginya untuk menganggapnya serius. Dalam hal ini, dia tidak perlu memberitahu orang lain tentang hal ini. Setelah menyangkalnya, Luoping segera mengganti topik dan bertanya tentang kota Mooming. Sebelum mengambil formasi teleportasi, dia telah mengetahui dari Liao Cheng Yun dan Nalan Cong bahwa mereka akan pergi ke kota Mooming, yang merupakan kota abadi yang unggul di kota Min. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana kamu bisa mengendalikan lusinan kota abadi kelas D seperti kota Min? Meskipun tidak ada ahli suan imortal di kota Min untuk saat ini, masih ada beberapa dewasuan di kota abadi kelas D lainnya. Kota abadi kelas C seperti kota Mooming memiliki sejumlah besar ahli suan abadi. Dikatakan bahwa tingkat budidaya gubernur kota telah mencapai tingkat 9 suan abadi. Ada juga dewasuan yang tak terhitung jumlahnya dari level lain. Jawab Nalan Cong. Saya yakin suatu hari nanti, kota Min kita akan menjadi kota abadi tingkat C. Bahkan mungkin menjadi kota abadi tingkat B atau tingkat A. Pada saat ini, Min Yi, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara dengan nada tegas. Min Yi, tekatmu dapat dimengerti. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menjadi kota abadi kelas C. Hal ini membutuhkan dukungan dari banyak ahli suan abadi. Saat ini, tidak ada satupun ahli suan imortal di kota Min. Itu hanya rata-rata di antara kota abadi kelas D yang berada di bawah kendali kota Mooming. Aku khawatir akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menjadi dewa kelas C. Kota. Nalan Chong tidak optimis dengan kata-kata Min Yi. Huh, Saudara Nalan, kenapa kamu begitu pesimis? Setiap kota abadi kelas A dimulai dari kota abadi kelas D yang paling rendah. Selama kita memiliki ketekunan dan tekat, kita pasti bisa mencapai tujuan ini. Kota Min kami telah berdiri sejak lama, dan fondasinya masih sangat kaya. Selama kami dapat menarik lebih banyak ahli dan penggara potensial ke sini, kami pasti dapat meningkatkan kekuatan kota Min. Kemunculan kakak Luo adalah bukti yang sangat bagus. Itu menunjukkan bahwa kota Min kita akan terus melambung dan bangkit. Min Yi, benarkan. Setelah Liao Cheng Yun membantah kata-kata Nalan Chong, dia memuji kota Min dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, dia bertanya pada Min Yi seolah-olah dia sedang meminta pujian.